Tidak ada seorangpun di area ini sama sekali, jadi Guke berani tampil dengan wajah aslinya. Tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka melihat tubuh agung mereka, mereka akan kagum dan memperlakukan mereka sebagai dewa. Kamu, kamu, ya Tuhan. Kepala desa juga dibuat bingung dengan cahaya putih di tubuh Guke, namun masih ada mantra petir yang kuat di tubuhnya. Khawatir hal itu akan menyakiti para dewa lagi, dia segera berteriak, jangan, jangan datang. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya tidak tahu dari mana mantra abadi ini berasal. Kepala desa butua juga mengalami sakit kepala. Dia secara misterius telah memperoleh teknik abadi yang begitu menakutkan. Meskipun dia bisa menghancurkan langit dan bumi dengan mengangkat tangannya, ini adalah kemampuan yang selalu dia impikan, dan dia bahkan telah membunuh semua iblis yuming. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja membunuh Tuhan abadi yang datang untuk menyelamatkannya. Ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Guke merenung sejenak. Dia dapat melihat bahwa imortal nilai benar-benar telah membayar banyak untuk melindungi orang tua itu. Kini, masih ada sisa mantra petir yang tersegel di tubuh kepala desa. Mantra petir ini cukup untuk menggunakan debu petir lagi. Meski kekuatannya tidak seburuk sebelumnya, itu bukan lelucon. Tidak apa-apa. Aku bisa mengajarimu cara memandu mantra petir lainnya agar kamu tidak melukai orang. Guke muncul saat ini untuk memecahkan sisa mantra petir di tubuh kepala desa. Karena orang-orang yang dibawa oleh Stargate dan Yumon semuanya mati, tidak ada Yumon yang bisa dibunuh oleh kepala desa, jadi dia muncul sendiri. Tanpa bimbingan, kepala desa sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan sekuat itu. Dia hanya bisa menggunakannya sesuka hati dan membunuh semua orang di sekitarnya, tapi Guke bisa mengajarinya cara memandu sisa mantra guntur ke satu tempat. Ketika kepala desa mendengar bahwa Guke dapat mengeluarkan mantra abadi dari tubuhnya, dia segera berkata, Oh, oke, oke. Cepat beritahu saya cara melakukan ini. Ini mengerikan. Aku hanya ingin membunuh Yumon, tapi aku tidak ingin membunuh Tuan Abadi. Bagi Guke, kematian Yumon dan penduduk Stargate tidak akan menimbulkan kerugian apapun. Bagaimanapun, mereka memulai perang untuk membunuh orang. Tidak ada yang perlu disesali. Tetapi kepala desa adalah orang yang sederhana dan baik hati, dan tentu saja tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Tuan Abadi. Dialah yang bertarung melawan Yumon. Kamu hanya perlu berpikir untuk mengumpulkan semua guntur dan kilat di telapak tanganmu dan menyerang ke satu arah. Mantra guntur akan berada di bawah kendalimu. Kamu akan memahami ini. Guke berpura-pura sangat sabar. Jika bukan karena tubuh kepala desa butua dirancang khusus untuk melihat menembus ilusi, Guke hanya perlu menggunakan beberapa ilusi untuk menyerang klan iblis Yumeng. Sayangnya, Jian Ying dan Chen Feng sudah mempertimbangkan kemungkinan ini, jadi mereka tidak bisa menggunakan ilusi di depan kepala desa butua. Apakah begitu? Kepala desa butua sudah mengangkat tangannya. Sekali lagi, mantra petir yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Petir berderak dan berkelap-kelip di udara. Demi kepentingannya, Immortal Nilei bahkan mengukir metode penggunaan formasi di benak kepala desa butua. Setelah diingatkan oleh Guke, kepala desa butua pun mengerti apa yang harus dia lakukan. Benar, itu dia. Selanjutnya, kamu hanya perlu mengarahkan telapak tanganmu ke arah lain dan seni petir akan dipandu olehmu, kata Guke dengan sabar. Saya mendapatkannya. Kepala desa masih merasa bersalah karena telah membunuh Tuhan Abadi, jadi dia tidak mencurigai apapun. Dia tidak sabar untuk menyingkirkan teknik abadi yang membuatnya merasa bersalah. Dia mengangkat tangannya ke satu arah. Berhenti. Namun, pada saat ini, suara Muyu terdengar dari kejauhan. Dia memandang Guke dengan kaget dan marah, lalu dia melintas ke sisi kepala desa. Kakek, jangan gunakan mantra petir. Teriak Muyu, mantra petir khusus digunakan untuk melindungi kepala desa. Dengan dukungan formasi Jian Ying dan Chen Feng, bahkan Bai Jie hanya bisa menghindarinya. Kamu, kamu adalah Muyu. Kepala desa memandang Muyu yang tiba-tiba muncul di depannya dan tertegun. Dia tidak bertemu Muyu selama beberapa tahun. Ketika Muyu diam-diam kembali ke desa air mengalir untuk membentuk formasi pelindung untuknya, dia tidak muncul di hadapannya karena dia merasa bersalah karena membantai para petani pada saat itu. Oleh karena itu, kepala desa hanya mengenali Muyu dari kesannya. Muyu berkata dengan cemas, kakek, jangan bingung dengan orang jahat ini. Muyu. Pada saat ini, gelombang fluktuasi lain muncul di kehampaan. Utusan istana telah keluar. Penampilannya seperti gunung besar yang membuat bumi bergetar. Seolah-olah seluruh bintang berputar di sekelilingnya, menjadi fokus dari area ini. Seorang pria di panggung kendaraan hebat. Di saat yang sama, si Hongyi juga muncul. Dua aura tahap crossing kalamiti menutupi seluruh kekosongan, dengan kuat menutup seluruh kekosongan. Karena perisai darah menutupi langit, mereka tidak dapat melihat Muyu, juga tidak dapat mendengar kata-kata Muyu. Namun, ketika kepala desa berbicara, mereka bertiga sudah tahu bahwa Muyu telah datang. Serangga kotor. Muyu juga kaget dan marah. Dia tidak menyangka istana sancong akan mengirim seseorang ke panggung kendaraan hebat. Muyu, apakah itu benar-benar kamu? Kepala desa Butua berteriak kegirangan. Dia dengan cepat dan kuat menutupi tangannya yang diliputi petir di depan dadanya, takut petir itu secara tidak sengaja akan menyambar bulu kayu kecil yang sangat dia banggakan itu. Guka berkata dengan getir, Tetua, dia bukan Muyu di keluargamu. Aku sudah mengatakan bahwa Muyu dibuat bingung oleh Yumon. Orang ini menyamar. Tidak peduli apa yang dia katakan, jangan percaya, karena dia tahu masa lalu antara kamu dan Muyu. Karena perisai darah menutupi langit, dia tidak bisa melihat Muyu, apalagi mendengar apa yang dikatakan Muyu. Namun, dia langsung melontarkan tuduhan palsu. Apa? Kamu Yumon yang menyamar sebagai Muyu palsu. Kepala desa terkejut. Muyu sudah sangat membenci orang-orang di Istana Sancong. Saat ini, mereka justru mencoba menabur perselisihan. Dia segera berkata, Kakek, aku bukan Muyu palsu, aku Muyu asli. Si Hongyi juga berkata, Elder, tidak peduli apa yang orang ini katakan, jangan percaya. Dia Yumon yang menyamar. Muyu yang asli telah dibuat bingung oleh Yumon. Anda harus mempercayai kami. Kami di sini untuk membawa Anda menyelamatkan dan membangkitkan Muyu yang asli. Muyu palsu ini dikirim untuk membunuhmu. Apa? Bunuh aku. Mata kepala desa itu fana. Bahkan jika dia memiliki formasi yang bisa melihat menembus ilusi, dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Selain itu, ketiga orang Istana Sancong itu seperti dewa. Mereka sangat suci dan nadanya sangat menakjubkan. Mereka tampak sangat meyakinkan. Belum lagi orang tua seperti kepala desa, bahkan para pembudidaya diri pun akan tertipu oleh penampilan mereka. Ya, dia muncul di sini menunggu untuk membunuhmu. Selama kamu mati, tidak ada yang bisa membangunkan Muyu. Pada saat itu, Yumon akan dipimpin oleh Muyu dan menginjak-injak seluruh dunia budidaya diri. Kamu harus melakukannya berpikir dua kali. Kata Gu Ke. Entah itu Gu Ke, Si Hong Yi, atau utusan Istana yang sangat berkuasa, mereka semua sangat takut dengan seni petir di tubuh kepala desa. Mereka tidak percaya diri untuk langsung menangkap kepala desa, sehingga tidak berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka tidak akan menyianyiakan nafas mereka. Kamu, kamu benar-benar Yumon yang menyamar. Kepala desa secara bertahap mulai mempercayai kata-kata orang-orang Istana Sancong yang seperti dewa. Dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya. Tangannya bersinar dengan pola kilat dan mengarah ke Muyu lagi. Kalian Yumon tercelah, apa yang kamu lakukan pada Muyuku? Hati Muyu juga panik. Bahkan utusan Istana pun takut dengan seni guntur, jadi dia tentu saja tidak bisa dengan mudah memblokirnya. Jika kepala desa benar-benar menggunakan seni petir padanya, dia takut dia akan dikutuk. Orang-orang di Istana Sancong terlalu licik. Dengan kata-kata berbunga-bunga dan penyamaran yang benar, mereka menipu kepala desa. Kakek, aku benar-benar Muyu, anak yang kamu besarkan. Apakah kamu lupa bahwa ketika aku masih muda, aku sangat takut pada guntur sehingga aku merangkak ke tempat tidurmu. Saya bukan seseorang yang menyamar, dan saya tidak bingung dengan beberapa Yumon. Mereka lah yang ingin membuatmu bingung. Muyu berkata dengan cemas. Kepala desa masih percaya pada orang-orang munafik Istana Sancong, tetapi jika orang di depannya benar-benar Muyu, dia tidak berani menggunakan seni guntur. Saat dia menggunakannya pertama kali, itu menghancurkan semua orang. Kekuatan seperti itu membuatnya takut. Dia takut dia akan melakukan kesalahan dan membunuh Muyu. Kamu bilang kamu Muyu. Lalu, bagaimana kamu membuktikannya? Kepala desa berkata dengan kaget. Kakek, aku dibesarkan olehmu. Kakek, aku sudah menjadi yatim piatu sejak aku masih kecil, dan aku dibesarkan olehmu. Saat orang menindasku, kau lah yang melindungiku. Saat kau mengirimku ke akademi, kau mengetahui bahwa aku bisa mengendalikan pohon. Saat itu, saya menggunakan pepohonan untuk membunuh beruang abu-abu besar dan menyelamatkan Anda. Anda takut pada saat itu, tetapi Anda memilih untuk mempercayai saya. Muyu hanya ingin membunuh orang-orang di Istana Sancong di depannya. Penduduk Istana Sancong berwajah jelek, tapi mereka berpura-pura menjadi bangsawan. Sekarang, mereka mencoba menabur perselisihan. Kepala desa ragu-ragu. Dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Lalu dia bertanya, apa lagi yang saya lakukan? Apa lagi yang saya katakan? Apakah takut dengan beruang abu-abu besar itu penting? Muyu bertanya tanpa daya. Wajah kepala desa memerah. Dia dengan cepat menjelaskan, apa maksudmu dengan takut sampai kencing? Itu, itu. Aku tahu. Kamu bilang kalau kamu tidak menakuti beruang abu-abu besar itu, aku tidak akan bisa membunuhnya, kan? Kata Muyu. Kepala desa menganggup penuh semangat dan berkata dengan serius, Benar. Itu kebenarannya. Setelah itu, aku kembali ke desa sekali. Kamu diintimidasi oleh penguasa abadi desa besar. Akulah yang melumpuhkan orang itu. Kamu memberitahuku segala macam tindakan heroik, seperti tiga pukulan roh ayam putih, menari pada suara ayam jago, dan sebagainya. Tak satu pun dari mereka yang dapat diandalkan. Saya hanya melakukan satu hal, dan itu adalah untuk menyelamatkan Anda. Anda tidak boleh meragukan saya sekarang. Mereka ingin menabur perselisihan di antara kita agar mereka bisa memanfaatkanmu untuk mengancamku. Mereka takut dengan petir di tangan Anda. Tak satu pun dari kami yang mampu menahan salah satu sambaran petir Anda. Muyu dengan cepat menjelaskan semuanya dengan jelas. Kepala desa mulai bimbang, namun Guke berkata, Tetua, untuk menyelamatkanmu, begitu banyak dari kami yang dibunuh oleh Yumon. Tidakkah kamu mengerti sekarang? Dia mengatakan bahwa segala sesuatu dapat diketahui karena Muyu yang asli sudah di bawah kendali mereka. Kepala desa sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu, dia bertanya, Sudah kubilang padamu untuk menjadi master abadi yang baik yang bertarung melawan Yumon. Apakah kamu melakukannya? 962. Muyu mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya dan menatap tatapan kepala desa. Setelah ragu-ragu sejenak, matanya meredup saat dia berkata, Saya tidak melakukannya. Dia tidak ingin melawan hati nuraninya dan berbohong kepada kepala desa karena dia kembali kali ini untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kepala desa. Dia tidak ingin melawan hati nuraninya dan berbohong padanya. Muyu, jika kamu mengatakan itu, bagaimana kepala desa bisa mempercayai kita? Xiao Suai mengingatkannya. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mengandalkan kebohongan untuk mendapatkan kepercayaan kepala desa. Kamu tidak melakukannya. Kepala desa butua memandang Muyu dengan heran. Tidak semua master abadi adalah orang baik, dan tidak semua iblis Yu meng adalah orang jahat. Saya baru saja tumbuh dewasa dan mampu melihat lebih jauh serta memahami segala sesuatunya dengan lebih baik, kata Muyu dengan tenang. Orang-orang di istana ketiga tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh Muyu dan kepala desa butua karena Muyu tidak terlihat oleh mereka. Gu ketakut membiarkan Muyu meyakinkan lelaki tua itu, jadi dia segera berkata, aku sudah bilang, dia hanya menyamar. Utusan istana sudah tidak sabar. Jangan bicara omong kosong. Jangan gunakan seni kilatmu. Ayo tangkap orang ini dulu. Sebagai ahli tahap kenaikan besar, utusan istana tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada kepala desa butua. Tangkap aku. Silakan dan coba. Muyu memandang ketiga orang itu tanpa rasa takut. Dia memiliki darah yang melindunginya, jadi dia tidak takut pada ketiga orang itu. Namun, dua manik jiwa putih telah muncul di depan utusan istana. Bagi orang-orang di istana ketiga, semakin sedikit manik-manik jiwa yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Utusan istana hanya memiliki dua manik jiwa, jadi budidayanya sangat kuat. Energi darah merah telah muncul di manik-manik jiwa putih dan menyatu dengan mata utusan istana. Matanya tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah iblis. Kepala desa butua tidak melihat tindakan ini sama sekali. Teknik jiwa istana ketiga, darah asal terbalik, secara khusus digunakan untuk menangani teknik jiwa Muyu. Jelas sekali bahwa utusan istana jauh lebih kuat daripada Kian Sange dan Wan Suyao ketika menggunakan darah asal terbalik. Dia dengan mudah mengendalikan kekuatan jiwa yang berubah tanpa merusak penyamaran aslinya. Sekarang aku bisa menjagamu. Utusan istana sudah melihat Muyu, dan cahaya putih di tangannya berkedip-kedip. Agar tidak menimbulkan kecurigaan butua kepala desa, kekuatan jiwa merah darahnya dicampur dengan kekuatan jiwa putih, sehingga tidak ada yang bisa melihat kelainan apapun. Hati Muyu juga ketakutan. Utusan istana adalah orang paling berkuasa yang pernah dilihatnya di lapisan ketiga istana. Basis budidaya tahap daceng jauh dari apa yang bisa dia tangani sekarang. Senjata ajaib domain Raja Goblin Laut juga segera muncul di tangannya. Dia awalnya memiliki empat domain, dan sekarang dia sudah menggunakan tiga domain. Sekarang dia hanya memiliki domain, kebangkitan dan kejatuhan tuanku, milik Raja Goblin Laut yang tersisa. Dia tidak tahu apa kemampuan domain utusan istana, tapi dia tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti tidak akan bisa menandingi ahli panggung daceng yang sebenarnya. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Utusan istana memandang Muyu dengan dingin dan melepaskan aura domainnya. Tetapi pada saat ini, kepala desa butua tiba-tiba berlari dua langkah di udara dan berdiri di depan Muyu. Kamu tidak diperbolehkan menyentuh Muyuku. Kakek, Muyu terkejut tanpa henti. Kepala desa butua mengulurkan tangannya yang gemetaran yang mengeluarkan kilat dan mengarahkannya ke utusan istana dan yang lainnya. Dia sebenarnya tidak memiliki keyakinan dalam hatinya, karena selain seni petir terakhir ini, dia hanyalah manusia biasa. Tapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tentu saja aku percaya pada Muyuku, karena aku melihatmu tumbuh dewasa. Ekspresimu dalam mengakui kesalahanmu tidak bisa dipalsukan, aku belum setua itu. Muyu tertawa. Saya tahu bahwa kakek memiliki mata yang tajam. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kepala desa mendengus dan kemudian berkata, Muyu, apakah ketiga orang itu benar-benar jahat? Mengapa mereka tidak terlihat seperti itu? Kakek, lihatlah orang yang ingin menyerangku, apakah matanya masih terlihat seperti orang baik? Muyu mengingatkan. Kepala desa butua juga kaget saat melihat mata utusan istana yang berwarna merah darah. Meskipun utusan istana sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyamarkan kekuatan jiwanya, matanya tidak bisa disamarkan bagaimanapun caranya. Itu adalah sepasang mata yang dipenuhi kidarah, terlihat sangat menakutkan. Jadi ketiga orang ini adalah roh ayam putih. Jangan khawatir, Muyu, kamu paling takut dengan petir ketika kamu masih muda, kali ini aku akan melindungimu. Bunuh ketiga roh ayam putih ini. Tangan kepala desa butua memancarkan kilat, dan kepercayaan dirinya juga jauh lebih kuat. Roh ayam putih. Muyu tertegun, dan kemudian dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mengingat kisah. Muyu mengalahkan tiga roh ayam putih yang dibuat oleh kepala desa butua untuknya. Roh ayam putih dalam cerita juga sangat licik, dan mereka berubah menjadi keluarga beranggotakan tiga orang untuk menabur perselisihan antara Muyu dan kepala desa. Dan yang tertipu dalam cerita itu adalah kepala desa butua sendiri. Pada akhirnya, kepala desa menyadari ada yang tidak beres dengan roh ayam putih, dan baru kemudian dia mengerti bahwa Muyu adalah anak yang baik, dan kemudian dia membantu Muyu membunuh roh ayam putih. Meski tidak masuk akal, tidak ada bedanya dengan kepala desa. Ya, Muyu, jangan khawatir, aku tidak akan tertipu seperti di cerita. Kepala desa butua bersumpah dengan sungguh-sungguh. Muyu tanpa daya berdiri di samping kepala desa dan berkata, Kakek, jangan gunakan seni guntur ini secara sembarangan, dengarkan perintah saya, jika tidak seni guntur ini akan sia-sia, dan sekali terbuang, kita akan berada dalam bahaya. Utusan istana mengerutkan kening. Ketika dia melihat kepala desa butua memilih untuk mempercayai Muyu, dia tidak bertindak gegabuh. Seni guntur pada kepala desa butua jelas bukan lelucon, itu jauh lebih kuat dari kemampuan domainnya. Itu adalah seni guntur yang menggabungkan seni petir nilai zenren dan teknik formasi angin debu bayangan pedang, itu jauh dari apa yang bisa dia tahan sendirian. Utusan tuan istana, lelaki tua itu tidak mempercayai kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guke bertanya. Karena rencananya telah gagal, tidak perlu berpura-pura lagi. Tangkap saja Muyu dan orang tua itu. Mereka hanya dapat mengancam kita dengan seni guntur ini. Adapun kemampuan domain Muyu lainnya, tidak perlu takut. Selama kita menghindari seni guntur ini, mereka akan seperti kura-kura di dalam toples. Utusan istana berkata dengan dingin. Ya, manik jiwa putih juga muncul di depan si Hongyi dan Guke. Guke punya 10 manik, dan si Hongyi hanya punya 9. Kidarah merah terpancar dari manik jiwa mereka. Kidarah ini dimurnikan dari para pembudidaya diri yang telah mereka bunuh sebelumnya, dan secara khusus digunakan untuk menangani Muyu. Sekarang, setiap orang dari istana ketiga yang menjalankan misi di luar akan menyiapkan darah asal terbalik terlebih dahulu untuk menghadapi Muyu. Kabut darah merah tua melayang keluar dari Sol Bats putih. Si Hongyi dan Guke tidak mahir menggunakan darah asal usul terbalik seperti utusan istana. Setelah mereka menggunakan teknik jiwa ini, cahaya suci asli tubuh mereka tiba-tiba ditutupi oleh cahaya berdarah, seperti iblis yang berlumuran darah. Ah, White Chicken Spirit telah menunjukkan wujud aslinya. Kepala Desa Butua mulai merasa takut lagi, karena dia tahu bahwa seni guntur miliknya hanya bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Jika tidak mengenai siapapun, maka dia hanya bisa diinjak. Kakek, jangan panik. Pola formasi di bawah kaki Muyu telah muncul, terhubung ke tubuh Kepala Desa, dan menyelimutinya dalam teknik formasinya sendiri. Muyu, aku mungkin tidak bisa mengendalikan seni guntur. Bagaimana jika kamu terluka olehku? Kepala Desa Butua berkata dengan cemas. Dia baru saja menyetrum Master Abadi Parubaya, dan sekarang dia masih sedikit takut. Dia takut Muyu kecilnya juga akan terbunuh. Selama kamu mendengarkan instruksiku, kamu tidak akan menyakitiku. Formasi 8 Trigram Muyu telah membawa Kepala Desa Butua mundur selangkah demi selangkah. Saat ini, utusan istana, Si Hongye, dan Gu Ke juga mengepung mereka, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka semua dengan hati-hati memandangi tangan Kepala Desa Butua. Selama mereka bisa menghindari seni guntur ini, masalah selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Baiklah-baiklah. Dahi Kepala Desa Butua bercucuran keringat. Biasanya, dia akan membual kepada anak-anak di desa tentang betapa kuatnya Tuhan Abadi, bagaimana mereka dapat menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan tebing dengan lambayan lengan baju mereka. Dia cukup iri di dalam hatinya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan ini, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya. Kakek, percayalah, aku pasti akan melindungimu dan pergi. Muyu berkata dengan tegas. Kepala Desa Butua menenangkan diri dan mengangguk. Aku tahu, Muyu sangat kuat. Kakek tidak takut. Ekspresi Muyu sangat serius. Seni guntur Kepala Desa hanya bisa diaktifkan sekali lagi, dan tiga orang di depannya takut dengan seni guntur ini, jadi mereka tidak berani mendekat. Pada saat ini, mereka harus memastikan bahwa mereka punya waktu untuk melarikan diri ketika Kepala Desa Butua mengaktifkan seni guntur. Kakek, selama kamu tidak meninggalkan desa, tidak akan terjadi apa-apa di masa depan, jadi aku harus membawamu lebih dekat ke desa. Muyu langsung membawa Kepala Desa dan bergegas ke arah semula. Selama mereka mencapai jangkauan formasi Desa Air mengalir, Kepala Desa setidaknya akan aman dan tidak akan dibawa pergi secara paksa, dan Muyu akan memikirkan cara untuk menangani ketiga orang ini. Bagaimana denganmu? Jangan lakukan hal bodoh, aku tidak takut mati, aku masih bisa melindungimu. Kata Kepala Desa Butua dengan serius. Muyu tahu bahwa perkataan Kepala Desa itu benar. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan beruang grizzly besar, Kakek Kepala Desa rela mengorbankan dirinya untuk memancingnya pergi, dan sekarang bahkan lebih dari itu. Namun, Muyu tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi lagi pada Kepala Desa. Kepala Desa adalah makhluk abadi ke-9, dan tidak ada kecelakaan yang dapat menimpannya. Belum lagi, bagi Muyu, Kepala Desa adalah seorang kerabat. Saya tidak akan melakukan hal bodoh, saya tahu apa yang saya lakukan. Muyu menghitung jarak di dalam hatinya. Dia memperkirakan posisi saat ini. Istana Sancong mengirim orang untuk mengelabui Kepala Desa Butua ke sini, dan tempat ini sudah cukup jauh dari Desa Air mengalir, jadi dia harus mempertimbangkan pro dan kontra dari pembobolan tersebut. Namun, utusan istana sudah menduga rencana Muyu. Domain yang menakutkan dan kuat tersapu, langsung menghalangi arah menuju Desa Air mengalir. Kamu ingin kembali? Tidak semudah itu. Utusan istana tidak ragu-ragu lagi. Dengan lambayan tangannya, manik jiwa putih tiba-tiba berubah menjadi bintik cahaya bintang, menyebar seperti riak, langsung membombardir Muyu. Adapun Sihongyi dan Guke, mereka telah melihat peluang dan meninggalkan area ini. Teknik Jiwa Luoyin, 7 Seni Dunia Bawah Liar 963 7 Ular Putih setinggi ratusan kaki membuat Kepala Desa Butua ketakutan. Setelah hidup sekian lama, dia belum pernah melihat hal mengerikan seperti itu. Dia bahkan lupa bahwa dia masih memiliki petir di tangannya. Kemampuan Alam Daceng telah menghalangi jalan menuju desa. Muyu hanya bisa memimpin Kepala Desa dan terus mundur. Jika ini terus berlanjut, mustahil bagi Kepala Desa untuk mendapatkan perlindungan dari susunan desa air mengalir. Seluruh kekosongan telah ditutup oleh kemampuan ranah Utusan Istana. Pada saat ini, Utusan Istana melambaikan tangannya dan salah satu Kepala Ular besar itu meraum dan dengan cepat menggigit ke arah Muyu. Kepala Ular ini menutupi langit dan tubuhnya seolah menyatu dengan kehampaan. Ketika ia menerkam, ia menghilang ke dalam kehampaan dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di belakang mereka. Kemampuan Alam Wild Seven Arts Di alam semesta, ketujuh ular putih ini ada di mana-mana. Mereka hanya memiliki kepala dan tubuh mereka disimpan dalam jangkauan alam, muncul di mana-mana. Kecepatan serangan Kepala Ular itu sangat cepat dan riak muncul di kehampaan. Ketika Muyu bereaksi, lidah ular yang bau itu telah menggigitnya. Muyu segera membawa Kepala Desa pergi, tetapi ketika dia baru saja muncul, Kepala Ular itu mengikutinya seperti bayangan dan menggigitnya. Jika dia tidak lolos dari jangkauan alam, dia akan terjerat oleh ular putih yang sulit ditangkap ini dan tidak bisa melarikan diri. Kakek, dengarkan instruksiku. Saat aku menyuruhmu melepaskan teknik petir, lepaskan. Pada saat ini, karena terjerat oleh kemampuan utusan istana, Muyu tidak bisa melepaskan diri dengan kecepatannya. Namun, kecepatannya sangat cepat dan pola susunannya menutupi sekeliling. Karena utusan istana juga takut dengan teknik petir Kepala Desa, dia tidak berani mendekat. Jika tidak, Muyu tidak akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan utusan istana. Oke, Kepala Desa Butua menanggapi dengan gugup. Butir-butir keringat muncul di keningnya. Ini adalah pertama kalinya dia berkelahi dengan orang lain dan dia tidak punya pengalaman sama sekali. Dia hanya bisa mendengarkan instruksi Muyu. Pola formasi Cian tiba-tiba menyebar dan menutupi kedua tangan Kepala Desa. Petir menyatu ke dalam pola formasi, membuatnya terlihat aneh dan mempesona. Namun, itu juga mengumpulkan semua petir, membuat kekuatan teknik petir semakin terkonsentrasi. Muyu terus menghindari Kepala Ular Putih itu. Dia telah menyudutkan Kepala Desa. Sudut ini kebetulan menempatkan utusan istana, si Hongyi, dan gugup berada di jalur yang sama. Sekarang, teriak Muyu. Aku akan bertarung denganmu. Kepala Desa Butua juga berteriak. Dia menutup matanya dan menjabat tangannya. Teknik petir yang menakutkan berkumpul di tangannya lagi dan dipandu keluar dari tangannya. Teknik petir ini bersifat merusak. Kepala Ular Putih dimusnahkan dalam teknik kilat segera setelah muncul. Kekuatan teknik petir bahkan merobek wilayah utusan istana hingga berkeping-keping. Seluruh kehampaan sekali lagi meletus dengan suara mendesis yang menggemparkan bumi. Pola petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergegas menuju Guke di depan. Teknik petir yang mengumpulkan susunan angin debu bayangan pedang dan domain devying thunder immortal ini begitu kuat sehingga Guke, yang hanya berada di crossing calamity stage, tidak dapat memblokirnya sama sekali. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Utusan istana juga meraung dan menangkap Guke dan si Hongyi. Sosoknya dengan cepat mundur. Ledakan. Seluruh area berguncang lagi. Daerah dalam jarak 100 mil dibombardir lagi. Semua debu tertutup petir. Itu seperti badai petir yang membuat orang gemetar ketakutan. Utusan istana muncul di udara bersama Guke dan si Hongyi dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, wajah Guke berubah kesakitan. Tubuh bagian bawahnya telah hangus di sambar petir dan hanya tersisa separuh tubuhnya. Jika utusan istana tidak menyelamatkannya, teknik petir yang mengerikan ini bisa saja merenggut nyawanya. Bajingan. Guke meraung dengan enggan. Dia dengan bersemangat berkata, saya perlu membunuh beberapa orang untuk memulihkan kekuatan jiwa saya. Tidak. Semua orang di pegunungan Moyun tidak dapat menghasilkan kekuatan jiwa setelah membunuh mereka. Angin debu bayangan pedang telah melindungi orang-orang di pegunungan Moyun. Tunggu sampai mereka meninggalkan pegunungan Moyun sebelum membunuh mereka. Utusan istana berkata dengan suara yang dalam. Utusan istana, mereka melarikan diri ke arah itu. Si Hongyi menunjuk ke timur dan berkata, mereka tidak bisa melarikan diri. Utusan istana mendengus dingin. Desa air mengalir berada di barat. Jika mereka melarikan diri ke timur, mereka jelas akan berlari ke arah yang berlawanan dengan barisan pelindung desa air mengalir. Dengan budidaya panggung Mahayana utusan istana, itu lebih dari cukup untuk mengejar Muyu dan yang lainnya. Mengejar. Utusan istana membawa mereka berdua dan mengejar ke arah Muyu dan desa. Tanda pisah, tanda pisah. Kepala desa kain tua sudah ketakutan. Baru saja, dia menggunakan sisa-sisa seni guntur di tubuhnya. Saat ini, dia telah kembali menjadi manusia biasa. Dia berbaring telentang, menggigil. Muyu menggendongnya di punggungnya, menggunakan kekuatan pembantaian untuk berlari dengan liar. Muyu, kamu, kenapa tubuhmu begitu dingin? Kepala desa butua menggigil. Kekuatan membunuh Muyu membuat jantungnya berdebar. Sedikit tampan, tolong, teriak Muyu. Si tampan kecil sudah mendarat di bahu kepala desa, butua. Energi roh melilit tubuh butua kepala desa, mengisolasinya dari aura pembunuhan Muyu. Kepala desa butua merasa sedikit lebih baik. Kecepatan Muyu telah meningkat hingga batasnya. Namun, saat ini, aura menakutkan utusan istana semakin dekat. Bagaimanapun, utusan istana adalah seorang penggarap panggung Mahayana. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Muyu. Dia mungkin akan menangkap Muyu dan yang lainnya dalam waktu setengah jam. Tidak bagus, jika ini terus berlanjut. Cepat atau lambat kita akan ditangkap oleh ketiga pria cantik terkutuk itu. Teriak si tampan kecil. Aku tahu, aku sedang memikirkan cara. Pikiran Muyu dipenuhi dengan pikiran. Dia tidak bisa pergi ke arah gunung Fulong karena ada sekelompok Yumeng yang tidak suka perang dan hidup mengasingkan diri disana. Hal itu akan menjadi beban bagi mereka. Namun, sekarang setelah kepala desa menggunakan teknik petir pelindung terakhirnya, mereka telah kehilangan kartu truf mereka yang paling menguntungkan. Muyu, jika aku menjadi bebanmu, kamu harus segera menurunkanku dan lari menyelamatkan hidupmu. Kakek tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Kepala desa butua berkata dengan cemas. Jangan konyol, kakek. Kakek tidak meninggalkanku ketika aku masih muda. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sekarang? Kata Muyu tanpa ragu-ragu. Kepala desa butua memeluk leher Muyu erat-erat dan berkata dengan emosional, Muyu kecilku berkata begitu. Kakek sangat senang. Meskipun Muyu adalah pemuda yang baik, di mata kepala desa butua, Muyu tetaplah Muyu kecil yang membutuhkan perlindungannya. Jangan senang, mereka mengejar kita. Teriaksi tampan kecil. Kekosongan di belakang mereka berguncang, dan siluet utusan istana muncul beberapa ribu meter di belakang mereka. Kemampuan alam daceng menutupi mereka sekali lagi. Kali ini, tanpa teknik kilat, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Utusan istana tertawa terbahak-bahak, dan kemampuan rilamnya menyelimuti mereka sekali lagi. Dia ingin menangkap Muyu. Kepala ular putih itu mendesis liar dan menggigit mereka, seolah ingin melahap Muyu dan kepala desa butua. Muyu telah menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam harta karun sihir alam Raja Iblis Laut, dan mengaktifkan kemampuan alam Raja Iblis Laut. Tuhanku bangkit dan jatuh. Di alam Raja Iblis Laut, semua orang akan seperti perahu yang berlayar sendirian Mereka tidak akan bisa mengontrol arahnya secara akurat. Muyu telah menggunakan kemampuan rilam tiga kali, dan dia akrab dengan cara mengendalikan kemampuan rilam semacam ini. Kali ini, dia menggunakan kemampuan rilam Raja Iblis Laut dengan sangat hati-hati, dan dia menutupi area kurang dari 10 meter di sekitarnya dengan kemampuan rilam. Saat kepala ular raksasa itu menggigitnya, rasanya seperti menggigit air laut. Perlawanan air laut membuat kepala ular itu menjauh, dan ular itu tidak dapat menggigitnya. Dia meninggalkan banyak jalur kemampuan alam Raja Iblis Laut di jalur penerbangannya, dan selama utusan istana dan dua lainnya menggunakan jalur ini untuk mengejar Muyu, mereka akan terpengaruh oleh kemampuan alam Raja Iblis Laut, dan kemampuan mereka. Kecepatan akan diperlambat. Benar saja, Muyu mengusir utusan istana sekali lagi, tapi ini bukan kemampuan alam Muyu, dan kemampuan alam ini akan memungkinkan mereka melarikan diri paling lama seperempat jam. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Utusan istana juga menemukan kemampuan alam yang ditinggalkan oleh Muyu saat dia melarikan diri, dan alam ini juga memberinya beberapa masalah, tetapi dia dengan cepat berjuang untuk melepaskan diri dari kemampuan alam Raja Iblis Laut, dan dia tidak mengejar Muyu. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar. Namun meski utusan istana mengambil jalan memutar, kecepatannya masih cukup cepat, dan ia langsung mencapai 100 meter di belakang Muyu. Anak laki-laki cantik yang menyebalkan itu telah datang lagi, teriak siaosuai sekali lagi. Muyu memperkirakan jarak di antara mereka, dan dia tahu kemana dia harus lari. Bersalju. Muyu merasa jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, dan dia mengatupkan giginya. Dia mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dan menggunakan sisa kemampuan realem Raja Iblis Laut, dan dinding ombak setinggi seribu meter muncul di belakangnya. Tembok raksasa ini tingginya setidaknya 100 meter, dan ditujukan ke utusan istana. Saat utusan istana memasuki tembok ombak raksasa, dia seperti sedang berenang, dan kecepatannya diperlambat oleh air laut. Tuanku, Chen Fu, memiliki kemampuan lain. Jangan meremehkan Raja Iblis Laut. Muyu telah melihat Raja Iblis Laut menggunakan alam ini dua kali, jadi dia juga tahu cara menggunakan kemampuan alam Tuanku, Chen Fu, dengan sempurna. Utusan istana terjerat oleh gelombang ini, dan dia cukup kesal. Meskipun Muyu tidak bisa melukainya, kemampuan alam ini adalah kemampuan sebenarnya dari Raja Iblis Laut. Tidak hanya membatasi kecepatannya, tetapi juga membentuk gelembung yang membungkus utusan istana di dalamnya. Tapi Muyu menggunakan kemampuan rilamnya untuk berurusan dengan utusan istana, dan Guke serta Sihongyi mampu menyusul tanpa hambatan apapun. Guke sangat marah ketika separuh tubuhnya terpotong oleh seni petir. Budidayanya awalnya lebih tinggi dari Muyu, dan sekarang Muyu menggunakan kemampuan alam Raja Iblis Laut, sebagian besar energi spiritual di tubuhnya telah dikonsumsi, dan itu lebih dari cukup bagi mereka berdua untuk bergandengan tangan dan bertransaksi. Dengan Muyu, mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Kata Guke, penuh amarah. Bahkan jika dia kehilangan separuh tubuhnya, budidayanya tidak akan berkurang banyak, dan orang-orang di istana lapisan ketiga dapat bertahan selama mereka memiliki kekuatan jiwa. Budidaya Sihongyi berada di tahap melewati kesengsaraan lapisan kedelapan, dan dia bahkan lebih kuat dari Muyu. Memanfaatkan waktu ketika energi spiritual Muyu abis, dia melangkah keluar dan mencegat Muyu. Apa yang harus kita lakukan? Muyu, bisakah kamu mengalahkan mereka berdua? Kepala desa butua bertanya dengan gugup. Saya akan mencoba yang terbaik. Muyu terengah-engah. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi kedua orang ini, tapi setidaknya kedua orang ini tidak seperti Jiang Sangkyu dan Siang Heguan, yang membunuh seluruh penduduk kota untuk mendapatkan kekuatan jiwa untuk menjebaknya. 964 Karena Muyu telah menggunakan kemampuan, bangkit dan jatuhnya Tuanku, Raja Iblis Laut, energi spiritual di tubuhnya tidak cukup baginya untuk menghadapi Gu Ke dan Sihongyi pada saat yang bersamaan. Belum lagi, dia masih memiliki kepala desa yang tidak bersenjata untuk melindunginya. Dia tidak bisa melepaskan dirinya untuk berurusan dengan dua orang ini. Si kecil tampan, bantu aku melindungi kakek. Pedang klon bayangan sudah muncul di tangan Muyu. Pedang Ki yang kuat membubung ke langit, mengaduk awan dan angin. Seketika, seluruh langit melonjak karena angin dan awan, dan pusaran mengerikan dengan cepat terbentuk dengan pedang Ki sebagai pusatnya. Niat pedang yang mendominasi dan keras berkumpul dengan pedang Ki sebagai pusatnya. Seolah-olah surga akan menjatuhkan hukuman kemarahan yang akan menghancurkan segalanya. Seluruh tubuh Muyu juga diselimuti oleh pedang Ki yang kuat. Si tampan kecil tidak takut dengan kulitnya yang tebal, tetapi kepala desa hanyalah manusia biasa dan tidak dapat menahan pedang Ki semacam ini. Dengan demikian, si tampan kecil dengan cepat mengendalikan energi spiritualnya untuk mengisolasi kepala desa dari kontak Muyu, memungkinkan Muyu menangani Gu Ke dan Si Hong Yi tanpa rasa khawatir. Niat pedang di langit bergemuruh di langit, dan aura kekerasan menutupi seluruh langit, menyebabkan Gu Ke dan Si Hong Yi mengungkapkan ekspresi serius. Namun, bagaimanapun juga, mereka sangat kuat, dan mereka segera memanggil manik jiwa mereka. Manik-manik jiwa berwarna darah memenuhi udara di depan dada mereka, tampak sangat jahat. Teknik Jiwa Luoyin, Segel Setan Surgawi Sembilan manik jiwa berwarna darah di depan Si Hong Yi bergabung bersama di udara, membentuk segel besar setinggi ribuan kaki. Itu seperti gunung yang bisa menopang gunung, menekan ruang di sekitarnya dengan kuat. Seolah-olah seluruh ruangan tidak dapat menahan gunung ini dan akan runtuh. Aura gunung ini sama sekali tidak kalah dengan pedang surgawi Muyu, karena kekuatan dan kondisi Si Hong Yi sama-sama lebih baik daripada Muyu. Dalam sekejap mata, pedang Ki Muyu bergemuruh dari langit dan turun dari sembilan langit, menebas ke arah Si Hong Yi yang menghalangi di depannya. Sementara itu, segel iblis surgawi di atas kepala Si Hong Yi juga melonjak dengan kidarah, menekan pedang Ki di langit. Seolah ingin bersaing dengan langit. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan. Tiba-tiba bumi kembali berguncang. Fluktuasi yang mengerikan muncul dari tengah keduanya. Tanahnya hancur total dan retak. Pegunungan di dekatnya langsung rata dengan tanah. Suara keras ini telah menarik banyak kultifator mandiri di Pegunungan Moyun, namun tidak satupun dari mereka yang berani datang karena kekuatan keseluruhan dari kultifator mandiri di Pegunungan Moyun relatif rendah. Meskipun penjara pengurungan abadi telah dicabut dan energi roh telah dipulihkan, hanya ada kurang dari 10 orang yang telah melangkah ke tahap jiwa baru lahir dalam beberapa tahun terakhir. Tahap jiwa yang baru lahir tidak layak disebutkan di depan pertempuran semacam ini. Pedang Ki Muyu dan segel iblis surgawi Si Hong Yi bertabrakan. Wajah Muyu sudah sangat pucat. Setelah menggunakan kemampuan domainnya, spirit ki di tubuhnya tidak mampu mempertahankan kekuatan pedang surgawi. Namun, yang lebih parahnya adalah masih ada guke di belakangnya. Teknik jiwa luoyin, binatang suci seribu setan. Guke sudah sangat membenci Muyu. Baru saja, ketika dia menghadapi serangan seni guntur, debu guntur, kepala desa, separuh tubuhnya dihancurkan oleh guntur dan kilat yang sombong. Kekuatannya sangat berkurang, namun meski begitu, dia tetaplah eksistensi yang tidak bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sepuluh mutiara jiwa di depan dadanya. Kekuatan jiwa ini dengan cepat membentuk binatang iblis ganas yang sangat besar di udara, yang tingginya ratusan kaki. Binatang iblis ini sepertinya terdiri dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ia memiliki kepala harimau angin ganas yang brutal, sayap langkifeng yang arogan, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Ia memiliki sembilan ekor yang panjangnya ratusan kaki, dan setiap ekornya berbeda. Ia memiliki enam kaki, dan masing-masing kakinya terbuat dari cakar binatang iblis yang berbeda. Binatang buas yang sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan jiwa ini sepertinya telah mengumpulkan bagian tubuh dari binatang iblis terkuat. Kelihatannya gila dan menakutkan. Binatang suci seribu iblis menyerang Muyu dari belakang saat pedang Kim Muyu menebas. Kepala desa butua menoleh dan melihat binatang iblis yang jumlahnya sangat banyak. Dia sangat ketakutan, tetapi dia tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk berteriak, jangan sakiti Muyu keluargaku. Kemudian, dia melepaskan tangannya dan berbalik, ingin menggunakan tubuhnya untuk membantu Muyu memblokir binatang raksasa yang menakutkan ini. Namun, tubuhnya sangat kecil di depan binatang raksasa yang tingginya ratusan kaki ini. Satu cakar dari seribu binatang suci iblis beberapa kali lebih besar darinya. Cakar elang yang tajam menerima pukulan terberat dari serangan itu dan mencakar punggung Muyu. Kepala desa butua sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Namun, dia masih ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir binatang iblis ini, seperti ketika dia membawa Muyu keluar dari desa air mengalir dan bertemu dengan beruang abu-abu besar di kota. Saat ini, dia sangat berharap dia masih memiliki seni petir untuk membantu Muyu memblokir serangan ini. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, tidak ada reaksi dari seni petir di tubuhnya. Namun, si tampan kecil yang berada di bahu kepala desa butua sudah bergegas keluar. Aku paling benci kalau kamu berbicara tentang binatang suci. Menjijikkan. Si tampan kecil mengulurkan cakar kecilnya. Cakar kecilnya setipis sayap jangkrik. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya. Namun, sosok Little Handsome hanya melompat di udara, berubah menjadi bayangan. Si tampan kecil seukuran telapak tangan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang iblis setinggi seratus kaki. Namun, justru karena tubuhnya yang kecil, si tampan kecil mendapat keuntungan. Aku akan memotong tangan babi mesumu. Teriak komandan kecil, sosoknya telah melewati cakar elang di depan. Cakar komandan kecil sangat tajam, tapi itu hanyalah ilusi. Cakar elang yang gigih dan tidak bisa dihancurkan itu sebenarnya dipotong oleh komandan kecil dan dimusnahkan di udara. Namun, sosok Little Handsome tidak melambat. Dia terus berlari mengitari cakar dan ekor seribu binatang iblis itu. Dalam sekejap mata, seribu binatang iblis yang awalnya agung dan sangat tinggi itu langsung dipotong oleh si tampan kecil hingga hanya ekor, anggota badan, dan badan tanpa kepala yang tersisa. Apa? Guke kaget dan marah. Binatang iblis kuat yang dia panggil memiliki fisik yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang penggarap tahap kesengsaraan melewati tidak dapat menghancurkannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa di depan binatang kecil yang tidak mencolok ini tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Anak kecil, kamu ingin bersaing denganku dengan cakarmu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Si tampan kecil tertawa bangga. Namun, Guke dengan dingin mendengus. Anggota badan patah yang dipotong oleh si tampan kecil sebenarnya tumbuh dari ribuan luka binatang iblis lagi, sekali lagi berubah menjadi binatang buas yang menutupi langit dan menutupi bumi. Dan kali ini, kekuatan jiwa Guke menyapu si tampan kecil langsung mengirimnya terbang. Si kecil tampan, orang ini, selain kecepatan, cakar tajam, dan kulit tebal, tidak memiliki kultivasi sama sekali. Tidak mungkin dia bisa menghadapi Guke tahap melewati kesengsaraan sendirian. Aiyah, anak kecil, kamu di mana? Hati-hati. Kepala desa butua sapu, dan pada saat ini, binatang raksasa ganas itu sekali lagi turun menuju Muyu. Formasi penghubung hati angin-angin muncul di bawah kaki Muyu dan melilit si tampan kecil. Pedangki yang sangat kejam juga muncul di tubuh si tampan kecil. Pak tua penipu, bekerja samalah denganku. Si tampan kecil mendarat di kepala-kepala desa butua entah dari mana dan berbisik. Oke, apa yang harus aku lakukan? Kepala desa butua dengan cepat berkata. Angkat telapak tanganmu, sama seperti saat kamu menggunakan thunder art, kata si tampan kecil. Tapi teknik abadiku sudah dalam masa cool down. Kepala desa butua berkata dengan lugas. Angkat saja telapak tanganmu dan gunakan kemampuanmu untuk membodohi anak-anak. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Si tampan kecil dengan cepat berkata. Kepala desa butua hanya bisa berpura-pura mengangkat telapak tangannya seperti sebelumnya dan mengarahkannya ke guke. Dia merasa sedikit bodoh, tapi tidak ada cara lain selain mendengarkan instruksi Little Handsome. Guntur misterius si tampan kecil jatuh. Si tampan kecil berteriak dengan suara kekanak-kanakan, dan pedang petir raksasa yang panjangnya seratus kaki tiba-tiba melonjak ke langit. Segera setelah pedang guntur ini muncul, pola guntur melintas di udara, dan semuanya bergabung ke dalam tubuh butua kepala desa, menyinari butua kepala desa menjadi kilatan biru. Penipuan flash, giliranmu, kata si tampan kecil. Kepala desa butua tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berteriak pada guke, jika kamu berani menyentuh muyu kecilku, aku akan membelah tubuh bagian atasmu hari ini. Adapun kepura-puran dan yang lainnya, karena sudah sering dilakukannya di desa, ia juga sangat familiar dengannya. Kekuatan ki yang tidak dapat dijelaskan datang dan pergi sesuai keinginannya, seolah-olah dia benar-benar memiliki debu guntur, yang dapat menghancurkan langit dan bumi sekali lagi. Bagaimana bisa, Anda masih bisa menggunakan seni guntur? Ketika guke melihat seni guntur di tangan butua kepala desa, dia sangat ketakutan. Baru saja, seni guntur yang mengerikan telah menghancurkan tubuh bagian bawahnya, yang benar-benar meninggalkan bayangan yang dalam pada dirinya. Melihat pola formasi biru di tangan kepala desa butua, dia mengira kepala desa butua masih memiliki seni guntur abadi nilai di tubuhnya, jadi dia segera berbalik dan lari. Binatang suci seribu setan di udara juga mundur dan berdiri di depannya, mencoba memblokir seni guntur dari kepala desa butua yang akan datang. Dalam sekejap mata, guke telah melompat jauh dari kepala desa butua, tidak berani menghadapi langsung seni guntur kepala desa butua. Namun, setelah dia melarikan diri dalam jarak yang jauh, dia menyadari bahwa tidak ada gelombang kejut yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi di belakangnya. Dia menoleh dengan bingung, hanya untuk menemukan bahwa tanda guntur di tubuh kepala desa butua tampak agak berbeda dari sebelumnya. Tentu saja, pola gunturnya berbeda. Si tampan kecil hanya berpura-pura. Pedang petir tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu hanya untuk mengumpulkan pola guntur. Sebaliknya, kepala desa butua tetap mengulurkan tangannya dan senyum puas muncul di wajahnya. Dia sedang berpikir tentang bagaimana mengatur pidatonya setelah bencana ini selesai dan bagaimana dia bisa membual kepada anak-anak kecil di desa tentang bagaimana dia telah menakuti guru abadi yang kuat sendirian dengan teknik abadi yang tidak ada. Oh tidak, itu harus ditolak. Memukul mundur dengan berani dan tanpa rasa takut. Tot kecil, kita tidak akan terkalahkan di dunia jika kita bekerja sama. Kepala desa butua tertawa. Tentu saja, aku suka bermain dengan lelaki tua itu. Suai kecil duduk di bahu butua kepala desa. Cakar kecilnya menjulurkan pedang petir besar, dan dia terus mengayunkannya ke udara. Tapi Muyu berteriak, si kecil tampan, aku tidak tahan lagi. Kamu lindungi kakek kepala desa. Ketika si tampan kecil menggunakan formasi penghubung hati Winsun, itu menghabiskan kekuatan spiritual Muyu. Muyu tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuhnya. Saat ini, sebagian darinya telah diekstraksi dan diubah menjadi pola guntur, jadi itu semakin sulit baginya. Kamu benar-benar menipuku. 965 Guke bergegas dari jauh, dan pedangki Muyu mulai tidak mampu memblokir segel iblis surgawi si Hongye, dan perlahan-lahan runtuh. Dia mengatupkan giginya dan menarik kepala desa. Pedangki besar di tangannya langsung lenyap saat dia bergegas ke samping. Segel setan surgawi langsung menutupi Muyu, dan kekosongan itu sepertinya akan hancur. Muyu sudah menghindar dengan sangat cepat, tapi dia masih tersapu oleh gelombang segel iblis surgawi. Dia dengan tegas melindungi kepala desa, dan gelombang segel iblis surgawi meledak di punggungnya. Dia terlempar terbang, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ah, Muyu, kamu terluka. Ini semua salahku, ini semua salahku, aku benar-benar tidak berguna, aku tidak bisa melindungimu, dan aku bahkan menyeretmu ke bawah. Kegembiraan kepala desa butua telah berlalu, dan ketika dia melihat Muyu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, hatinya sakit, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari wajah Muyu. Sejak kecil, dia memperlakukan Muyu seperti anaknya sendiri. Sekarang dia melihat anaknya terluka, dia sangat sedih. Jangan salahkan kakek, barusan kamu membantuku menakuti manusia setengah hantu itu, jika tidak, situasi kita akan menjadi lebih buruk. Tanda di bawah kaki Muyu bergerak, dan dengan bantuan dampak segel iblis surgawi, dia menyesuaikan arahnya dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, binatang suci seribu iblis guke juga datang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia ditakuti oleh seni guntur butua kepala desa yang tidak ada, dan sekarang dia sangat marah. Binatang suci seribu iblis turun dari langit, dan ekor kalajengking iblis yang panjang menyapu. Kalajengking kecil, jangan terlalu sombong. Siaosuai berteriak dan melompat untuk memblokir Muyu. Kali ini, dia tidak punya waktu untuk bergegas dan memotong ekor kalajengking. Jelas, guke telah mempelajari pelajarannya dan langsung melemparkannya ke Siaosuai, dan Siaosuai sekali lagi menabrak punggung Muyu. Mereka sekali lagi menggunakan dampak kuat untuk menjauhkan diri dari Sihongyi dan guke. Itu menyakitkan. Siaosuai menyentuh pantatnya dan melolong di bahu Muyu. Budian kecil, kamu, kamu sangat kuat. Ketika kepala desa Butua melihat Siaosuai kecil telah terkena ekor kalajengking yang menakutkan, dia hanya menyentuh pantatnya dan melolong. Tidak ada luka sama sekali, jadi dia sangat terkejut. Dipuji seperti ini, Siaosuai langsung membusungkan dadanya, seolah pantatnya sudah tidak sakit lagi. Dia berkata, Orang tua, tentu saja saya hebat. Muyu, ayo kita lakukan lagi. Dengan bantuan momentumnya, kita bisa berlari lebih cepat. Dengan mengatakan itu, Siaosuai kecil melompat dari bahu Muyu dan menuju segel setan langit yang seperti gunung. Kulitnya yang tebal tidak bisa dihancurkan dan dibuat khusus untuk tahan terhadap pukulan. Muyu juga tidak berdaya. Sejujurnya, saat Siaosuai menabrak punggungnya tadi, dia hampir tidak bisa bernapas. Ditabrak bukanlah lelucon, tetapi agar kepala desa tidak khawatir, dia dengan paksa menahan seteguk darah. Kakek, pegang rat-rat. Muyu berbalik dan menggendong kepala desa di punggungnya lagi. Kedua tangannya dengan cepat menggambar pola formasi berwarna cian di depan dadanya, membentuk formasi delapan trigram. Ketika Siaosuai sekali lagi dikirim terbang oleh segel setan langit, kali ini Siaosuai menabrak formasi delapan trigram di depan Muyu. Yin dan Yang yang kacau dari formasi delapan trigram segera berputar dan melenyapkan dampak besar ke dalam momentumnya sendiri untuk melarikan diri. Dan Muyu juga tidak perlu menderita sebanyak Siaosuai menabraknya. Hanya Siaosuai dan Muyu yang dapat memikirkan metode aneh seperti itu, dan hanya mereka berdua yang dapat melakukannya, karena Siaosuai kebal terhadap pedang dan tombak. Sejauh ini, tidak ada yang bisa meninggalkan luka di tubuhnya. Orang ini tidak takut pada apapun, meskipun dia dikukus, dipanggang, disambar petir, atau direbus dalam air mendidih. Bahkan jika Siaosuai tidak bisa memblokir ribuan binatang iblis, dia tidak akan pernah dikalahkan. Serangan mengerikan dari segel setan langit dan ribuan binatang iblis semuanya diserap oleh Siaosuai, dan Muyu hanya perlu menggunakan formasinya untuk menghilangkan dampak Siaosuai. Dalam situasi seperti ini, keduanya sebenarnya mampu melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat, hingga tingkat yang tak terbayangkan. Maka, fenomena aneh muncul di langit. Seekor binatang kecil dengan berani berteriak dan bergegas menuju segel setan langit seribu sang dan ribuan binatang iblis. Kemudian, ia berteriak dengan sedih dan jatuh ke tubuh Muyu. Kemudian, itu membuat Muyu dan yang lainnya terbang. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat terus-menerus membantu Muyu melarikan diri. Fenomena seperti ini sangatlah aneh. Siaw Budian, apakah kamu baik-baik saja? Kepala desa butua mau tidak mau bertanya sambil melihat ke arah Siaosuai yang terus-menerus terkena segel setan langit dan ribuan binatang iblis. Tidak bagus, pantatku sakit. Siaosuai bergegas keluar lagi dengan wajah cemberut. Sihongyi dan Guke akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Muyu baru saja menggunakan kemampuan domainnya dan menahan serangan Sihongyi. Energi roh di tubuhnya telah lama dikonsumsi. Kecepatannya seharusnya tidak sebanding dengan mereka, tapi mengapa rasanya semakin mereka mengejarnya, semakin cepat Muyu berlari. Guke, hentikan. Mereka curang. Sihongyi meraung. Dia juga merasa hal itu sulit dipercaya. Setelah hidup sekian lama, dia belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Seekor binatang kecil yang tidak takut mati dan berkulit tebal sungguh langka di dunia. Guke segera berhenti, dan ribuan binatang iblis juga menghilang. Muyu ingin menghilangkan dampak besar Siaosuai, tetapi itu juga menghabiskan banyak energi roh. Saat ini, dia telah berlari jauh-jauh, dan energi rohnya telah habis. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan formasi 8 trigram. Terakhir kali Siaosuai memukulnya, itu langsung menghancurkan formasi 8 trigram tulang rusuk Muyu. Bang! Muyu dan yang lainnya menabrak gunung yang indah seperti karung pasir. Dengan ledakan, mereka menyentuh tanah. Muyu membalikan kepala desa tepat waktu dan menggunakan sisa energi roh pada kepala desa untuk melindunginya. Seluruh gunung berguncang sedikit, menimbulkan awan debu. Muyu, kamu baik-baik saja. Dasar anak bodoh, kamu seharusnya membiarkan aku melindungimu. Kepala desa butua bangkit dari tanah dengan sakit hati dan dengan cepat membantu Muyu berdiri. Muyu terengah-engah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sekarang, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, kakek, bagaimana kakek bisa melindungiku? Tulangku akan hancur jika kamu menyentuhku. Kamu masih bisa tertawa saat ini. Ah, tulangmu patah. Kepala desa butua sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun saat ini, suara siulan terdengar dari langit. Guke dan si Hongyi keduanya berhenti di udara dan menatap Muyu yang terjatuh di puncak gunung. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Si Hongyi mencibir. Muyu terpaksa menemui jalan buntu oleh mereka. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Kepala desa butua berdiri di depan Muyu dan berteriak dengan marah, kalian sekelompok roh ayam putih, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada Muyuku, aku akan bertarung sampai mati. Demi keselamatan Muyu, kepala desa tua telah membuang nyawanya. Muyu berjuang untuk duduk, menarik pakaian kepala desa, dan bersandar pada batu. Dia mengatur nafas dan berkata, saya tidak berencana lari lagi. Pola formasi terbentang dari tangannya dan menyatu dengan tanah. Kemudian, pola formasi diam-diam keluar dari tanah dan menyatu dengan tubuh butua kepala desa. Setelah melakukan semua ini, dia menghela nafas lega. Sebaiknya kau tidak lari, tapi aku akan melumpuhkan kakimu. Tubuh bagian bawah guke benar-benar hilang, dan dia menaruh dendam pada Muyu. Saat dia berbicara, dua manik jiwa putih muncul di tangannya. Manik-manik jiwa dengan cepat menghantam kaki Muyu. Tidak. Kepala desa butua melindungi Muyu dengan sekuat tenaga, tapi Muyu tidak gugup sama sekali. Dia hanya menatap guke dengan sedikit ejekan. Aku tidak perlu lari. Menurutku kalian berdua belum tahu di mana tempat ini, kan? Muyu tersenyum, tidak khawatir sama sekali. Saat manik jiwa hendak mematahkan kaki Muyu, seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Kemudian, manik-manik jiwa yang jatuh dari guke benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Mereka menghilang ke udara tanpa pandangan ke depan. Kedua manik jiwa itu benar-benar kehilangan kontak dengan guke. Bagaimana ini bisa terjadi? Guke terkejut. Kekuatan serangannya sangat besar, dan dia sudah memperkirakan bahwa Muyu tidak akan mampu menahannya dalam kondisinya saat ini. Namun, dua manik jiwa yang dia gunakan untuk menyerang telah menghilang secara misterius. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak benar. Ada yang terasa aneh. Si Hongyi merasa ada yang tidak beres, karena dibawah pengaruh kekuatan mengerikan mereka, bahkan gunung biasa pun akan terbelah menjadi dua. Namun, ketika Muyu jatuh dengan keras ke tanah, dia hanya membuat lubang besar di tanah. Seluruh gunung hanya bergetar sedikit, dan dalam sekejap mata, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tanahnya tidak retak. Belum lagi dua manik jiwagu ketiba-tiba menghilang di depan Muyu. Muyu, aku masih hidup, kan? Kepala desa butua awalnya menggunakan tubuhnya untuk memblokir Muyu. Dia ingin menerima pukulan untuk Muyu, tetapi setelah menunggu lama, dia tidak merasakan sakit apapun. Dia mengira kematian datang terlalu cepat dan dia bahkan tidak menyadarinya. Muyu menepuk bahu kepala desa dan menghiburnya, kakek, jangan khawatir. Kita masih hidup dan sehat, tapi hantu setengah manusia ini mungkin tidak. Kedua hantu putih kecil ini pasti sudah mati. Xiao Suai memanjat dari tanah dengan wajah kotor dan berdiri dengan marah di atas batu besar. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak pada Gu Ke dan Sihong Yi. Ini rumahku. Kamu tidak boleh berperilaku buruk di rumahku. Muyu berbaring dengan nyaman di atas batu. Energi roh lembut yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah dan berkumpul ke dalam tubuhnya. Energi roh hitam dan putih juga dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Pemandangan di sekitarnya masih begitu akrab, tetapi rumput liar tumbuh lebih subur, dan pepohonan juga sangat lebat. Bau familiar menyerang hidungnya, menyebabkan Muyu linglung. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang riang. Saat-saat riang ketika dia berkultivasi dan bermain dengan sesama muridnya. Ini adalah Gunung Luoshen. Muyu telah kembali ke Gunung Luoshen. Dia telah kembali ke rumah keduanya. Dia telah melarikan diri dari Xiao Suai sepanjang jalan, tapi rute pelariannya sangat jelas. Jika dia tidak bisa kembali ke desa air mengalir, maka di seluruh pegunungan Moyun, tempat teraman adalah Gunung Luoshen. 966. Dalam hati Muyu, Gunung Luoshen adalah tempat yang sangat penting baginya. Itu membawa banyak kenangan indahnya dan merupakan tanah suci di hatinya. Dia tidak tinggal di sekte di mana setiap orang berusaha menipu satu sama lain, dia juga tidak tinggal di sekte di mana setiap murid harus menjebak satu sama lain, saling menyanjung, membentuk geng, di mana mereka yang memiliki basis budidaya tinggi memarahi mereka yang memiliki budidaya rendah. Markas sebagai sampah, di mana mereka harus memikirkan cara untuk membunuh sesama murid mereka, dan di mana mereka akan membunuh satu sama lain demi beberapa batu roh dan senjata magis. Sebaliknya, Muyu tinggal di surga. Tidak ada perkelahian dan perencanaan di sini. Yang ada hanyalah seorang guru yang santai dan baik hati, ansu yang tegas dan kuno yang membuat masakan yang tidak enak, dan sesama murid yang nakal dan berisik yang rukun satu sama lain. Setiap orang saling membantu, berkultivasi bersama, dan menimbulkan masalah bersama. Mereka senang dan bermain-main. Di malam hari, mereka menikmati angin malam di tebing dan mendengarkan Tuhan mereka menceritakan berbagai cerita menarik. Bahkan setelah mereka dewasa, setiap murid Gunung Luoshen menempuh jalan yang berbeda karena keyakinan mereka yang berbeda. Namun di dalam hati mereka, ada sesuatu yang mereka pedulikan, sesuatu yang menjadi milik Gunung Luoshen. Gunung Luoshen adalah akarnya. Tidak peduli seberapa keras mereka memberontak, mereka tidak akan pernah melupakan sesama murid di Gunung Luoshen. Mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan dan paman merekaan di Gunung Luoshen. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang di Gunung Luoshen. Dan Gunung Luoshen juga melindungi mereka. Tidak hanya membawa perasaan semua orang, ia juga memiliki susunan pelindung yang sangat kuat yang dibuat oleh tuannya. Setelah Muyu memasuki Gunung Luoshen, satu hal yang seharusnya tidak dilakukan Gu Ke dan Sihong Yi adalah menyerang Muyu. Angin bertiup lembut melintasi Gunung Luoshen. Kekuatan misterius sepertinya mengembun di udara. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Manik jiwa yang dilemparkan Gu Ke ke kaki Muyu yang patah juga direproduksi. Kekuatannya persis sama dengan yang digunakan Gu Ke, menggandakan serangan lawannya sepenuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Manik-manik jiwa menggambar dua bayangan di udara dan sudah bergegas menuju Gu Ke. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Ke terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan berhasil dipantulkan. Apa yang membuatnya semakin terkejut dan marah adalah bahwa kedua manik jiwa ini jelas merupakan teknik jiwanya, tetapi sekarang mereka menyerangnya tanpa terkendali. Bang! Gu Ke memanggil bola jiwa di bawahnya tepat waktu untuk memblokir dua bola jiwa yang memantul kembali. Setelah memblokirnya, kedua bola jiwa itu kembali ke tangannya. Apa yang terjadi tadi? Si Hong Yi bertanya dengan bingung. Entah itu Gu Ke atau Si Hong Yi, keduanya belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Mengapa bola jiwa Gu Ke lepas dari kendalinya dalam sekejap? Aku tidak tahu. Tempat ini memberiku perasaan yang sangat aneh. Gu Ke berkata dengan suara yang dalam. Mereka berdua bukanlah master aray, tapi mereka bisa melihat bahwa teknik aray sepertinya berhasil. Namun, dalam kesan mereka, teknik aray tidak pernah seaneh ini. Tentu saja, mereka tidak mengerti bahwa Gunung Luoshen adalah tempat tinggal Jian Ying dan Chen Feng dalam pengasingan. Bagaimana mereka bisa membiarkan sekelompok badut berperilaku kejam? Kakek, duduk dan istirahatlah. Tidak apa-apa, Mu Yu menghiburnya. Kepala desa butua bangkit dari tubuh Mu Yu dengan bingung dan menoleh untuk melihat Mu Yu dan Si Hong Yi. Dia duduk di samping Gu Ke dan Si Hong Yi dengan ragu dan bertanya, Mu Yu, apakah kita akan duduk di sini dan menunggu kematian? Tidak, kami akan duduk di sini dan menonton pertunjukannya. Mu Yu tertawa. Formasi aray pelindung Gunung Luoshen sangat kuat. Itu secara pribadi diatur oleh tuannya. Dengan mataki spiritual sebagai dasar dari formasi aray, itu sangatlah rumit. Meskipun Mu Yu tidak bisa membuat formasi aray yang begitu kuat, dia tahu cara menggunakannya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia telah mengintegrasikan aura kepala desa ke dalam formasi aray, memungkinkan formasi aray menerima kepala desa. Siao Suai telah melompat ke atas batu dan memprovokasi dengan keras. Kalian berdua hantu putih kecil, kotor dan menjijikan. Datanglah jika kalian memiliki kemampuan. Mengapa kamu tidak berani bergerak? Bukankah kamu begitu sombong tadi? Mengapa kamu takut sekarang? Kamu benar-benar tidak berguna. Jika kamu takut, pulanglah dan temukan tuanmu. Kalian berdua ubi busuk dan telur burung bau berani menyerang kami. Kamu sedang mencari kematian. Gu Ke dan Si Hong Yi dihasut oleh Siao Suai dan hati mereka sudah penuh amarah. Baru saja, mereka tidak bisa mengejar Muyu, yang jelas merupakan panah yang kuat. Sekarang, Siao Suai menunjuk ke hidung mereka dan memarahi mereka. Tidak perlu disebutkan betapa marahnya mereka. Jika kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku. Gu Ke adalah orang pertama yang tidak tahan. Tubuh bagian bawahnya baru saja terkena seni guntur. Setelah diprovokasi oleh Siao Suai, 10 bola jiwa di depannya tiba-tiba terbelah menjadi dua lagi. Teknik Jiwa Luoyin, Binatang Suci Seribu Setan Binatang Iblis Aneh yang tingginya ratusan kaki sekali lagi muncul di udara. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke udara di atas Gunung Luoshen. Cakarnya yang besar sepertinya akan merobek langit dalam sekejap. Seluruh Gunung Luoshen bisa terbelah dua oleh ekornya. Binatang Suci Seribu Iblis meraum dengan marah. Segala jenis cakar dan ekor aneh menutupi langit saat mereka jatuh ke arah Muyu di Gunung Luoshen. Untuk membalas dendam, Guke telah menggunakan seluruh kekuatannya. Menurutnya, Muyu dan Siao Suai hanya menggertak. Namun, saat cakar dan ekor binatang iblis penghancur itu hendak menabrak tubuh Muyu, pola susunan muncul di udara di sekitar Muyu. Pola susunannya melonjak dan beriak. Kemudian, Binatang Suci Seribu Iblis menghilang lagi ke dalam kehampaan, tanpa meninggalkan jejak. Guke melebarkan matanya tak percaya. Dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas Sol Orb lagi. Teknik Jiwa Luoyin, Segel Setan Surgawi. Teriak Si Hongyi, Segel Iblis Surgawi yang seperti gunung tumbuh tertiup angin. Itu jauh lebih tinggi dari seluruh Gunung Luoshen. Segel Iblis Surgawi ini mungkin akan menghancurkan segalanya dimanapun ia hancur. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat Gunung Luoshen, gunung itu sama sekali tidak akan mampu menahan serangan kekuatan penuhnya. Namun, teriak muncul lagi di langit di atas Gunung Luoshen. Segel Iblis Surgawi jatuh dari langit seolah-olah telah menabrak jurang maut. Itu benar-benar dilahap, dan tidak ada kekuatan jiwa yang tertinggal. Wajah Si Hongyi juga dipenuhi rasa tidak percaya. Pemandangan di depannya terlalu sulit dipercaya. Jika penghalang yang tidak bisa dihancurkan muncul di Gunung Luoshen untuk memblokir serangan ini, dia mungkin dengan enggan menerimanya. Namun, itu hanya riak, dan serangannya telah hilang sama sekali. Gu Ke dan Si Hongyi sudah mulai panik. Mereka telah membunuh banyak orang di dunia kultifasi dan menghadapi situasi yang tidak terduga, tetapi mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Serangan mereka sebenarnya telah hilang tanpa jejak. Ini sungguh tidak masuk akal. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka berdua telah terkunci rapat oleh aura familiar dan berbahaya. Itu berbahaya karena kekuatan aura ini sebanding dengan kekuatan mereka. Itu familiar karena aura ini berasal dari sumber yang sama dengan mereka. Arai 8 Trigram muncul di depan Muyu. Arai 8 Trigram menjadikan tangannya sebagai pusat dan bergerak secara halus. Pola susunan di sekitar Gunung Luoshen beriak dan saling berhubungan dengan Arai 8 Trigram Muyu. Dulu, saya bukan ahli susunan, jadi saya tidak tahu cara mengendalikan susunan ini. Namun, sekarang berbeda. Muyu memandang dengan acu tak acu pada Guke dan Sihong Yi. Muyu telah mempelajari susunannya, dan susunan di sini juga menyegel aura Muyu, jadi Muyu tidak perlu menyimpulkannya. Semuanya mengalir secara alami, dan dia secara alami tahu cara mengendalikan susunan ini. Meskipun dia belum memulihkan banyak energi spiritualnya, dia tidak mengandalkan energi spiritualnya sendiri untuk mengendalikan formasi susunan. Dia hanya bertindak sementara sebagai inti susunan dari formasi susunan, sehingga dia bisa mengendalikan mantra yang diserap oleh formasi susunan. Gunung Luoshen kami tidak menyukai sampah asing, jadi lebih baik kembalikan padamu. Muyu menggerakkan ujung jarinya, dan segel iblis surgawi Sihong Yi dan seribu binatang iblis Guke tiba-tiba muncul di udara, mengunci diri pada saat yang bersamaan. Satu-satunya perbedaan adalah segel iblis surgawi Sihong Yi mengunci Guke, dan seribu binatang iblis mengunci Sihong Yi. Jika tidak ada orang yang mengendalikan susunan pelindung gunung, itu hanya akan secara otomatis mengembalikan mantra ke perapal mantra. Namun, di bawah kendali Muyu yang disengaja, dia menukar mantra kedua orang itu. Guke memandang segel iblis surgawi dengan kaget. Kekuatan segel iblis surgawi persis sama dengan yang baru saja digunakan Sihong Yi. Tidak ada kekuatan yang lebih besar atau kekuatan yang lebih kecil. Itu adalah teknik jiwa nyata dari Sihong Yi. Sihong Yi, apa yang kamu lakukan? Guke meraung. Tingkat kultifasinya tidak bisa dibandingkan dengan milik Sihong Yi, dan sekarang dia terluka parah. Bagaimana dia bisa memblokir segel iblis surgawi milik Sihong Yi? Ketika dia melihat segel iblis surgawi jatuh ke arahnya, dia segera ingin Sihong Yi mengambilnya kembali. Namun, mantra jiwa telah lepas dari kendali mereka. Sihong Yi tidak memiliki kemampuan apapun untuk mengendalikan segel iblis surgawi yang tiba-tiba muncul di udara. Ketika dia ingin memblokir mantra jiwanya, seribu binatang iblis Guke menerkamnya. Bahkan jika seribu binatang iblis Guke bukan tandingannya, jika dia tidak menghadapi seribu binatang iblis ini, dia pasti akan terluka parah. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia melambaikan tangannya dan mengangkat kekuatan jiwanya yang kuat untuk memblokir seribu binatang iblis. Ledakan. Sihong Yi bisa memblokir seribu binatang iblis milik Guke, tapi Guke tidak seberuntung itu. Keringat dingin Guke sudah turun. Dia mengertakkan gigi dan ingin memblokir segel iblis surgawi milik Sihong Yi. Sayangnya, segel iblis surgawi sangat kuat di matanya, jauh melampaui apa yang mampu dia tanggung. Dengan teriakan enggan, bagian atas tubuh Guke langsung dihancurkan oleh segel iblis surgawi. Seluruh tubuhnya sepertinya telah retak terbuka, memperlihatkan kekuatan jiwa putih di sekujur tubuhnya, seolah-olah akan merembes keluar. Setelah itu, suara yang mengguncang bumi terdengar. Guke langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan jiwanya langsung dimusnahkan di bawah segel iblis surgawi. Saat Sihong Yi ingin membantu, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan Guke mati di tangan segel iblis surgawi miliknya. Setelah segel iblis surgawi menghancurkan Guke, fluktuasi yang tersisa mengalir keluar dan meledak ke pegunungan yang jauh, meratakan pegunungan terluar gunung Luoshen hingga rata dengan tanah. Setelah itu, segel iblis surgawi kembali menjadi manik jiwa dan menjalin kembali hubungan dengan Sihong Yi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihong Yi sangat marah. Meskipun dia telah mendapatkan kembali kendali atas segel iblis surgawi, dia masih belum bisa tenang. Kematian Guke berdampak besar pada dirinya. Bagaimana dia bisa mengira gunung ini begitu aneh? Mereka yang menyinggung gunung Luoshen ku akan dihukum dengan segala kejahatan. 967 Kepala desa Butua juga sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menutup mulutnya dalam waktu yang lama. Dia menarik janggutnya dua kali, dan setelah memastikan bahwa ini bukan mimpi, dia berteriak lega, kalian berdua roh ayam putih, kalian bahkan bertengkar di antara kalian sendiri. Kalian pantas mati. Meskipun kepala desa Butua hanyalah manusia biasa, dia tahu siapa pemilik anjing laut besar dan binatang iblis yang ganas itu. Guke telah meninggal di bawah Great Sale of Mountains milik Si Hongyi. Dia tidak mengetahui misteri gunung ini, jadi dia menganggap remeh bahwa mereka berdua saling bertarung demi mendapatkan pujian. Wajah Si Hongyi sudah berubah. Dia memandang Muyu dengan kebencian, tapi dia tidak berani bergerak lagi. Namun, pada saat ini, aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh gunung Luoshen, dan utusan istana Panggung Daceng telah muncul di samping Si Hongyi. Bajingan Wajah utusan istana sangat jelek. Dia baru saja terjerat oleh kemampuan domain Raja Iblis Laut Sejenak, dan ketika dia bergegas, dia kebetulan melihat segel iblis surgawi Si Hongyi menghancurkan Guke dan membunuh rakyatnya sendiri. Tuanku, ini bukan Si Hongyi dengan cepat menjelaskan. Memang benar Guke mati di tangan segel iblis surgawi miliknya, tetapi segel iblis surgawi barusan tidak dikendalikan olehnya sama sekali. Utusan istana juga tidak mengetahui misteri gunung Luoshen. Sejujurnya, bahkan Bai Jie tidak tahu tentang arah pelindung gunung yang kuat di Gunung Luoshen. Dia hanya melihat segel iblis surgawi Si Hongyi membunuh Guke, tapi tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya. Wajah utusan istana muram saat dia dengan marah menegur, saya meminta Anda untuk menangkap mereka berdua, bukan untuk membunuh bangsa Anda sendiri. Jika bukan karena kurangnya tenaga sekarang, saya pasti tidak akan memaafkan Anda. Si Hongyi merasa dia tidak bisa membela diri. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan menatap Muyu dengan kebencian, seolah dia ingin memotong Muyu menjadi beberapa bagian. Muyu sedikit takut di dalam hatinya. Arai besar pelindung gunung bisa memblokir tahap bencana penyeberangan, tapi dia tidak tahu apakah itu bisa memblokir utusan istana Panggung Daceng. Lagi pula, ketika utusan istana Panggung Daceng bergerak, mereka memiliki kemampuan sebuah domain, dan dia tidak tahu apakah arai besar pelindung gunung dapat mensimulasikan karakteristik sebuah domain. Jika tidak bisa, maka segalanya akan menjadi rumit. Utusan istana dengan murung memandangi dua orang yang sedang duduk di atas batu. Dia sangat kesal. Dia berpikir bahwa karena dia datang secara pribadi dan membawa dua celestial ekstrim bersamanya, bahkan jika Muyu muncul, dia akan memiliki peluang besar untuk menang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Muyu akan memiliki begitu banyak trik di balik bajunya. Baru saja, dia bahkan mengandalkan kekuatan domain Raja Iblis Laut untuk menghalanginya dengan paksa untuk sementara waktu. Kali ini, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Utusan istana berkata dengan dingin. Dia juga bisa melihat bahwa Muyu sudah kehabisan akal dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Si Hongi buru-buru berkata, Tuan, tempat ini aneh. Ada susunan aneh di sini yang bisa menyerap. Diam, jangan mencari alasan atas kegagalan Anda. Utusan istana tidak mau mendengarkan penjelasan si Hongi. Hari ini, dia sangat kesal dengan Muyu. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator panggung Mahayana yang bermartabat. Dia secara pribadi telah mengirim orang, tetapi dia tidak hanya tidak menangkap orang kesembilan dari kehidupan kekal, dia juga berulang kali diganggu oleh Muyu. Sekarang dia melihat bahwa Muyu dan orang kesembilan dalam kehidupan kekal telah dipaksa ke dalam situasi putus asa, kesabarannya telah mencapai batasnya. Dia hanya ingin menangkap Muyu dan orang kesembilan dalam kehidupan abadi sehingga dia bisa melapor kembali ke utusan istana. Si Hongi bingung setelah dimarahi. Dia ingin mengingatkan utusan istana bahwa ada jebakan di sini. Namun, utusan istana sudah merasa tidak puas, jadi dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan panggung Mahayana utusan istana, dia tidak boleh dibatasi oleh susunan Muyu. Apakah kalian berdua akan menyerahkan diri atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Utusan istana berkata dengan dingin. Idiot, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini? Tidakkah menurutmu konyol jika kamu mengucapkan kalimat ini? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baru? Mengapa anda harus bicara omong kosong? Mengganggu, suai kecil memarahi begitu saja. Wajah utusan istana berkedut, dan kekuatan domainnya meletus. Ruangan itu sepertinya hancur, dan seluruh gunung Luoshen sedikit bergetar seolah-olah berada di bawah tekanan besar. Wajah Muyu serius. Meskipun dia hampir tidak bisa mengendalikan arai besar pelindung gunung yang dibuat oleh gurunya, dia tidak sepenuhnya paham dengan situasi keseluruhan dari arai besar pelindung gunung. Dia tidak begitu jelas, jadi tidak jelas apakah dia bisa menahan serangan ahli panggung Mahayana. Pada saat ini, tujuh kahlian unik liar milik utusan istana meledak. Tujuh ular putih besar menjulurkan kepalanya ke udara dan mengelilingi gunung Luoshen dari segala arah. Kemudian, mereka menggigit Muyu bersama-sama, ingin merobohkan seluruh gunung Luoshen. Terjadi ledakan keras di udara, dan energi roh menjadi gelisah. Gunung Luoshen sepertinya sedang mengalami gempa bumi. Itu sudah berada dalam situasi genting di bawah tekanan panggung Mahayana. Muyu tidak bisa bergerak. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Berdengung. Pola formasi emas keluar dari dasar gunung. Pola formasi emas menyelimuti gunung Luoshen seolah-olah dilapisi dengan lapisan film. Lalu, Muyu sangat senang. Dia sudah memahami apa yang diwakili oleh pola formasi emas ini. Teknik formasi, begitu dekat, namun jauh berbeda. Dia tidak menyangka bahwa gurunya telah bersembunyi begitu dekat, namun jauh terpisah di sini. Formasi ini berada di dasar gunung Luoshen. Bahkan Muyu tidak menyadarinya pada awalnya. Tujuh kahlian unik liar utusan istana menerkam gunung Luoshen dari berbagai arah. Tujuh kepala ular besar menutupi separuh langit. Mereka terus menggigit, dan momentum penurunan tidak melemah. Namun, mereka tidak mampu menembus pola formasi emas. Jaraknya jelas tidak jauh, tapi sepertinya berada di ujung bumi. Pada saat ini, arai besar pelindung gunung di gunung Luoshen muncul lagi. Kali ini, Muyu tidak mengendalikannya karena so close, yet worth apart diaktifkan oleh teknik formasi. Kemampuan arai besar pelindung gunung berada di luar jangkauan kendali Muyu. Riak muncul di langit di atas gunung Luoshen dan menyatu menjadi pola formasi emas. Kemudian, ia menelan tujuh keahlian unik liar utusan istana. Apa? Utusan istana sangat terkejut. Namun, saat ini, arai besar pelindung gunung bergerak lagi. Keahlian unik tujuh liar telah dipindahkan. Tujuh kepala ular besar yang awalnya mengelilingi gunung Luoshen sebenarnya muncul di sekitar utusan istana. Kali ini, target ketujuh kepala ular diubah menjadi utusan istana. Brengsek! Utusan istana hampir tidak siap. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah ahli tahap kenaikan hebat. Selain itu, dia sangat akrab dengan tekniknya sendiri dan tahu cara melarikan diri dari tujuh keahlian unik liar. Dia mengulurkan tangan dan merobek kekosongan, menarik si Hongyi menjauh. Kemudian, tujuh kepala ular besar itu bertabrakan dengan keras di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Gelombang udara yang mengepul menyapu. Gelombang ini menyapu dan pinggiran gunung Luoshen telah berubah menjadi ketiadaan. Namun, bagian dalam gunung Luoshen masih utuh. Begitu dekat, namun formasi World Separ telah memblokir semua gelombang kekerasan. Utusan istana dan si Hongyi keduanya tampak dalam keadaan tertekan di kejauhan. Utusan istana akhirnya mengerti apa yang ingin dikatakan si Hongyi. Formasi gunung Luoshen ini cukup menakutkan. Itu sebenarnya bisa menyerap teknik jiwa mereka dan menirunya lagi. Muyu menghela nafas lega lagi. Dia tidak menyangka bahwa untuk melindungi semua orang di gunung Luoshen, gurunya telah memasang begitu banyak formasi pelindung yang kuat. Hatinya sangat tersentuh. Meskipun gunung Luoshen telah berubah, tempat ini masih berupa pelabuhan, menunggu mereka pulang kapan saja, melindungi mereka dari angin dan hujan. Utusan tuan istana, Gu keterbunuh begitu saja. Si Hongyi melihat utusan istana hampir mengalami kerugian dan akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menjelaskan alasannya. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjelaskan mengapa Gu kemati di bawah segel iblis surgawi miliknya. Wajah utusan istana tampak muram. Kekuatan formasi pelindung gunung ini jauh melampaui imajinasinya. Sebelum datang ke sini, Bai Jie telah memperingatkannya bahwa Pegunungan Moyun bukanlah tempat yang sederhana. Sekarang dia memikirkannya, itu lebih dari tidak sederhana. Itu hanyalah tulang yang sulit dikunyah. Desa air mengalir didirikan dengan formasi yang menghalangi pintu masuk istana tiga lapis. Orang kesembilan dengan kehidupan abadi memiliki domen seni guntur yang kuat yang melindunginya. Bahkan jika orang-orang di Pegunungan Moyun dibunuh oleh mereka, mereka tidak akan mampu menghasilkan kekuatan jiwa untuk digunakan. Belum lagi, ada gunung yang sangat aneh yang dapat mencegat kemampuan domain panggung Mahayana miliknya. Anak kecil, bagaimana kalian sekelompok roh ayam putih yang melompat bisa tahu tentang hal-hal yang ditinggalkan oleh lelaki tua berjanggut putihku? Cepat dan kembali, Suai kecil meletakkan tangannya di pinggangnya dan memarahi dengan arogan. Benar, kalian sekelompok roh ayam putih telah melakukan segala macam kejahatan. Kalian sudah keterlaluan. Apa menurutmu kami begitu mudah ditindas? Kepala desa butua juga berdiri dan menegakkan punggungnya. Dia dan Suai kecil menunjuk ke arah utusan istana dan Si Hongyi lalu memarahi. Keduanya tidak terluka sekarang. Kepala desa butua hanya ketakutan, dan Suai kecil berkulit tebal dan tidak bisa dibunuh. Oleh karena itu, keduanya penuh energi dan mulai memprovokasi utusan istana kembali untuk melampiaskan kesialan karena dikejar. Dibandingkan dengan mereka berdua, Mu Yu tidak berminat memprovokasi belatung istana tiga lapis. Dia duduk bersila di tempat dan dengan cepat menyerap kekuatan spiritual di sekitarnya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Ada banyak formasi pengumpulan roh di Gunung Luoshen yang bisa digunakan. Mu Yu tahu cara mengaktifkan formasi pengumpulan roh. Wajah utusan istana dan Si Hongyi sangat marah, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Dengan contoh sebelumnya, mereka tahu bahwa Mu Yu dan orang kesembilan dengan kehidupan kekal telah memasuki zona aman. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap mereka. Utusan istana merenung sejenak. Tidak mungkin bagi mereka untuk mempelajari formasi Jian Ying dan Chen Feng secara menyeluruh. Dia kemudian berkata kepada Si Hongyi, kembalilah dan tanyakan pada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk memberitahu kami cara menghancurkan formasi ini. Beritahu Tuhan tentang situasi di sini dan biarkan Tuhan yang mengambil keputusan. Ya, Tuhan. Si Hongyi menerima pesanan tersebut dan tidak menanyakan apapun lagi. Dia hanya menatap tajam ke arah binatang tua dan kecil yang mengutup Gunung Luoshen sebelum pergi. Tidak masalah, aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi kamu juga tidak bisa melarikan diri. Utusan istana mendengus dingin. Dia duduk bersila di formasi kosong dan memperhatikan setiap gerakan Mu Yu. Utusan istana sudah siap menunggu. Selama Mu Yu dan orang kesembilan dengan kehidupan abadi meninggalkan Gunung Luoshen, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Suai kecil berkata, ah, dan bertanya, Mu Yu, jika Bai Jie datang sendiri, apakah formasi kita masih bisa bertahan? Saya tidak yakin. 968. Sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang tinggal di Gunung Luoshen. Banyak tempat yang tertutup rumput liar, namun gubuk jerami di Gunung Luoshen masih ada. Bahkan perabotan di dalamnya tidak berubah. Mu Yu mengandalkan formasi pengumpulan roh Gunung Luoshen dan kemampuan pemulihan kekuatan roh hitam dan putihnya yang tidak normal. Hanya butuh satu hari baginya untuk pulih. Namun, dia tidak bisa meninggalkan Gunung Luoshen sekarang karena begitu dia meninggalkan perlindungan Gunung Luoshen, dia harus menghadapi utusan istana panggung kenaikan besar. Dengan budidaya Mu Yu saat ini, mustahil baginya untuk mengalahkan utusan istana. Di tebing Luoshen, Mu Yu dan kepala desa Butua sedang duduk di bawah pohon beringin tua, memandang kekejauhan. Kamu membantai seluruh kota. Kepala desa Butua terkejut. Berita ini cukup membuatnya takut. Ini tidak benar, kan? Kepala desa Butua merasa sulit menerima kenyataan ini. Dalam cerita yang dia dan anak-anak lain ceritakan di masa lalu, Mu Yu adalah pahlawan hebat yang menyelamatkan orang. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukan hal mengerikan seperti membantai seluruh kota? Itu benar, jadi kuharap kakek bisa memahami orang seperti apa aku ini. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Mu Yu tersenyum pahit, mengatakan kebenaran adalah hal yang sangat kejam, tapi dia harus melakukannya. Hanya dengan mengatakan kebenaran dia bisa melewati kesengsaraan hati. Kepala desa Butua sedikit bingung. Tapi, tapi bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan menjadi guru abadi yang baik untuk melawan Yumon. Kepala desa masih tidak percaya bahwa anak baik hati di masa lalu akan melakukan hal mengerikan seperti itu. Itu adalah seluruh kota yang dipenuhi manusia. Terutama ketika Kepala desa Butua mendengar bahwa ketika Yumon menyerang kota Dongsa, Mu Yu tidak memilih untuk membantu penduduk kota Dongsa dan malah membantai semua petani, mulutnya hampir tidak bisa menutup. Mu Yu terdiam sejenak dan berkata, saya tidak bisa menjadi guru abadi yang baik. Mungkin karena saya tumbuh dewasa dan melihat banyak hal. Kakek, maafkan saya. Seiring bertambahnya usia dan semakin banyak orang melihat dunia, banyak pandangan mereka yang berubah. Impian masa kecil mereka pada akhirnya akan hancur oleh kenyataan, dan mereka akan memulai jalan yang berbeda. Siauswai menyela, orang tua palsu, pikirkanlah. Jika para penggarap mandiri kota Dongsa itu tidak bertindak berlebihan, bagaimana mungkin Mu Yu bisa membunuh mereka? Jika Anda bertanya kepada saya, mereka sendiri yang harus disalahkan. Untuk bertahan hidup, mereka ingin mengirim Mu Yu dan Yumon ke kematian mereka. Apakah menurut Anda itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Ketika kepala desa tua mendengarnya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, penduduk kota pasir timur ingin kamu mati. Bagaimana mereka bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Anda bisa menyelamatkan mereka? Mu Yu dengan tenang menjawab, ketika saya masih muda, saya pikir saya bisa menyelamatkan dunia. Namun ketika saya dewasa, saya menyadari bahwa tidak semua orang layak diselamatkan. Satu-satunya orang yang bisa saya selamatkan adalah mereka yang saya sayangi. Angin sejuk bertiup melalui pohon beringin di tebing luo shen, menggoyangkannya. Sinar matahari yang hangat menyinari dahan dan dedaunan, menyinari keduanya dengan cahaya yang tersebar. Nyaman dan alami. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Kepala desa butua memandang Mu Yu dengan gelisah. Dia ragu-ragu sejenak lalu bertanya, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu pasti akan mempertimbangkan apakah kamu melakukan hal yang salah atau tidak, bukan? Mu Yu menarik nafas dalam-dalam lalu mengangguk. Menurutku tidak salah membunuh mereka. Kepala desa butua menutup matanya. Ekspresinya sedikit bingung, tapi pada akhirnya, dia tersenyum dan menepuk bahu Mu Yu. Karena menurutmu itu benar, maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Karena ketika Mu Yu kecil melakukan sesuatu, aku sangat yakin. Sama seperti ketika kepala desa butua memilih untuk percaya pada Mu Yu setelah mengetahui kemampuan Mu Yu dalam mengendalikan kayu, kini kepala desa butua juga percaya pada Mu Yu. Arus hangat menyebar di hati Mu Yu. Kekuatan yang telah lama tersegel di tubuhnya akhirnya mulai beredar di sekitar meridiannya. Aura alam kesengsaraan juga menyebar, tapi disembunyikan dengan paksa oleh Mu Yu. Dia tidak ingin mengungkapkan budidayanya di depan kepala desa butua. Meskipun dia sekarang adalah seorang pemuda dan memiliki kekuatan besar di dunia kultifasi, di hadapan kepala desa butua, dia hanyalah seorang anak kecil. Terima kasih, kakek. Kekhawatiran Mu Yu akhirnya hilang. Saat menghadapi musuh, Mu Yu telah belajar membunuh dengan tegas. Namun saat menghadapi orang-orang terdekatnya, ia termasuk anak yang optimis. Tidak masalah jika dia tidak pernah bisa tumbuh dewasa. Dia tahu bagaimana memilih. Jadi kamu bilang aku orang kesembilan yang hidup kekal. Apakah ini berarti aku tidak akan mati? Kepala desa butua berkata sambil berpikir. Ya, kakek, selama kamu tidak menderita luka fatal, kamu bisa hidup selamanya. Jadi semua orang akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, kata Mu Yu serius. Kemudian, Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, sejujurnya, kakek kepala desa, sudah berapa lama kamu hidup? Kepala desa butua mengelus jenggotnya dan mengedipkan mata. Saya berusia 121 tahun-tahun ini. Pantas saja saya hidup begitu lama. Saya pikir itu karena kebiasaan hidup saya yang baik. Anda tahu, saya tidur lebih awal dan bangun lebih awal setiap hari. Saya memiliki kehidupan yang teratur. Ketika orang bertanya kepada saya tentang rahasia kesehatan saya, saya memberitahu mereka bahwa saya harus bangun dan melakukan olahraga pagi setiap pagi. Itu baik untuk tubuh. Tubuh saya berhenti menua ketika saya berusia 70 tahun. Saya selalu percaya bahwa itu karena saya melakukan senam pagi. Mu Yu tertawa terbahak-bahak. Ketika dia masih muda, kepala desa butua akan mengumpulkan semua orang untuk melakukan senam pagi sebelum bercerita kepada mereka. Dia akan meminta mereka untuk meregangkan kaki, berjabat tangan, dan menggoyang pantat. Ia pun meneriakkan slogan, lakukan olahraga pagi. Baik untuk tubuh. Tidak akan tua jika melompat-lompat. Ketika dia masih muda, dia mempelajarinya dengan cukup baik. Anak-anak lain juga mempelajarinya dengan sangat serius. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia telah dibodohi lagi. Singkatnya, orang-orang dengan kehidupan kekal sangat penting bagi dunia ini. Roh-roh ayam putih itu ingin menyakitimu, jadi kamu tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Mu Yu berkata dengan serius. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika Anda sudah memperingatkan saya sebelumnya, saya tidak akan tertipu keluar dari desa air mengalir. Kepala desa butua berkata dengan tidak senang. Kakek, karena masalah ini sangat penting, dan kamu adalah seorang manusia biasa. Saya khawatir kamu akan terbawa suasana dengan bercerita kepada anak-anak setiap hari. Biasanya, para penggarap akan pergi ke setiap desa untuk mencari orang-orang yang memiliki akar spiritual. Yang bisa memolah. Jika masalah ini sampai ke telinga para penggarap, bukankah akan lebih merepotkan? Jadi saat itu, aku memikirkannya dan memutuskan untuk tidak memberitahumu. Mu Yu menjelaskan. Wajah kepala desa butua memerah. Dia tersenyum sedikit canggung. Dia menyadari bahwa kekhawatiran Mu Yu bukan tanpa alasan. Lagipula, kamu selalu sangat menghormati para kultifator. Bahkan jika kamu mengetahui masalah ini pada saat itu, ketika Istana Sancong mengirim orang untuk menipumu dan mengatakan bahwa sesuatu terjadi padaku, kamu pasti akan mempercayai mereka tanpa ragu, bukan? Jadi tidak masalah apakah aku memberitahumu atau tidak. Mu Yu tersenyum. Ketika kepala desa butua mendengar bahwa Mu Yu telah disihir oleh Yumon, dia langsung panik dan langsung mempercayai perkataan kultifator berpakaian putih itu. Itulah sebabnya banyak hal yang tidak perlu terjadi. Aku mengkhawatirkanmu, kepala desa butua bergumam. Sebenarnya, selama kepala desa butua tidak meninggalkan desa air mengalir, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ini karena Tuan Mu Yu telah mengatur susunan yang sangat kuat, yang khusus digunakan untuk melindungi orang-orang di Istana Sancong. Apalagi saat itu, Mu Yu tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira Istana Sancong tidak akan pernah mengira bahwa orang kesembilan dengan keabadian ada di Pegunungan Moyun. Sayangnya, penduduk Istana Sancong terlalu berkuasa. Mereka masih ditemukan oleh pihak lain. Tentu saja aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Kamu mengkhawatirkanku. Untung kamu baik-baik saja. Aku akan melindungimu dengan baik di masa depan. Mu Yu tersenyum. Kepala desa butua membesarkan Mu Yu. Mu Yu juga sangat menghormati kepala desa butua. Namun, kepala desa butua tiba-tiba berteriak. Ah, jika aku tidak mati, bukankah kamu akan mati? Lalu bukankah aku harus mengirim anakku sendiri di masa depan? Kepala desa butua memandang Mu Yu dengan mata sedih. Seolah-olah Mu Yu sudah terbaring di peti mati dengan tatapan patah hati. Dalam benaknya, adegan dirinya terbaring di peti mati Mu Yu dan menangis dengan sedihnya muncul. Mu Yu merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika dia ditatap oleh kepala desa butua. Dia menyentuh kepalanya dan merasakan sakit kepala. Kakek, aku masih hidup. Jangan sedih. Kamu harus menunggu sampai aku mati untuk membuat ekspresi seperti itu. Xiao Suai juga tertawa. Selain itu, Mu Yu juga orang yang memiliki keabadian. Ah, jadi Mu Yu juga orang yang memiliki keabadian. Kebetulan sekali. Itu hebat. Dengan begitu, ketika kami berdua sudah tua, kami bisa duduk-duduk di desa dan bergiliran bercerita kepada anak-anak. Anda bercerita pada hari pertama setiap bulan, dan saya akan bercerita pada hari kedua setiap bulan. Ekspresi sedih kepala desa butua hilang. Dalam sekejap mata, dia kembali berseri-seri dengan gembira. Mu Yu menggosok pelipisnya. Dia merasa sedikit linglung. Proses berpikir kepala desa butua terlalu cepat. Untungnya, itu adalah Mu Yu. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu mengikuti pemikiran kepala desa butua. Jika ada kesempatan, aku akan menemanimu bercerita. Mu Yu tersenyum. Dia tidak memberi tahu kepala desa apa yang akan dia lakukan di masa depan. Kepala desa butua tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Yu, tapi dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Oh benar, kamu bilang aku tidak bisa mati. Bisakah aku menjadi sepertimu dan menjadi master abadi? Saya menyadari bahwa saya menyukai pertarungan akal dengan roh ayam putih tadi. Kepala desa butua mengulurkan tangannya lagi seolah-olah dia akan melepaskan seni guntur. Meskipun situasi kemarin sangat mendesak, dia setidaknya telah memuaskan kecanduannya menjadi makhluk abadi. Sayangnya, domain seni guntur di tubuhnya telah habis. Kakek ingin menjadi guru abadi. Mu Yu tercengang. Ya, saya sudah menjadi orang dengan keabadian. Tidak bisakah aku menjadi master abadi? Dengan begini, aku punya waktu lama untuk menjadi lebih kuat sepertimu. Kakek bisa menjadi muridmu. Mata kepala desa butua dipenuhi dengan semangat. Cukup menarik menjadi murid dari anak yang dibesarkannya. Mu Yu ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, Kakek, kamu tidak bisa menjadi guru abadi. Ketika Mu Yu mengetahui bahwa kepala desa adalah orang kesembilan yang memiliki keabadian, dia juga terkejut. Dia ingin menemukan cara untuk memandu budidaya butua kepala desa sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika Mu Yu diam-diam memeriksa tubuh butua kepala desa, dia menemukan bahwa butua kepala desa tidak bisa berkultivasi. Meskipun dia memiliki tubuh abadi dan tubuhnya telah mencapai keseimbangan sempurna dari lima elemen, garis meridiannya sama dengan manusia. Mereka tidak dapat menahan kekuatan spiritual. Ini berarti kepala desa butua bisa hidup selamanya selama dia tidak terluka. Namun, dia hanya bisa menjadi manusia fana selamanya. 969. Tubuh lelaki tua itu sungguh aneh. Dia memiliki tubuh lima elemen yang sempurna, tetapi dia tidak dapat mengolahnya. Suai kecil bergumam. Ah, saya pikir saya bisa menjadi master abadi dengan keterampilan abadi yang begitu kuat. Kepala desa butua sangat kecewa. Dia menggaruk telapak tangannya dalam formasi kosong dan berkata, saya mulai menyukai perasaan melepaskan guntur dan kilat untuk menghantam orang. Dia telah memberi tahu anak-anak di desa tentang berbagai kemampuan terbang dan bawah tanah dari master abadi. Dia sangat ingin menjadi guru abadi. Siapa yang tidak ingin memiliki kemampuan memecahkan tebing, memindahkan gunung, dan memenuhi lautan. Kakek kepala desa, senang rasanya menjadi manusia abadi. Mu Yu menghiburnya. Jika kepala desa bisa berkultivasi, apakah itu Jian Ying, Chen Feng, atau Nilei Zhenren, mereka akan mengajarinya. Mu Yu tidak perlu khawatir sama sekali. Mereka juga tidak perlu menggunakan segala macam formasi kuat untuk melindungi kepala desa. Alasan mengapa pendeta Nilei mengarahkannya ke kepala desa butua adalah karena formasi yang dibentuk oleh Jian Ying dan Chen Feng perlu dipertahankan. Pendeta Nilei tidak terbiasa dengan formasi, jadi dia memberikan tugas ini kepada Mu Yu. Memikirkan semua makhluk abadi saat ini, masing-masing dari mereka memiliki budidaya yang sangat tinggi, tetapi kepala desa adalah kasus yang sangat istimewa. Dia tidak bisa berkultivasi, seolah takdir sedang mempermainkannya. Namun kepala desa segera tertawa dan berkata, tidak masalah. Jika saya tidak bisa menjadi guru abadi, maka saya tidak bisa. Minat terbesar saya adalah menceritakan kisah Mu Yu kepada lebih banyak anak di desa. Ratusan makhluk abadi berlutut di hadapanku hari itu. Haha, saya bisa sesumbar lagi. Oh tidak, saya bisa menceritakan kisah-kisah inspiratif lagi. Ya, kisah-kisah inspiratif. Mereka berlutut di hadapanku karena aku adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat. Meskipun kepala desa butua mengatakan demikian, Mu Yu masih melihat sedikit kekecewaan di mata kepala desa. Semua manusia ingin menjadi tuan yang abadi. Ini adalah sesuatu yang mereka impikan, dan kepala desa butua tidak terkecuali. Mu Yu memandang kakek kepala desa dan merasa sangat tidak nyaman. Setiap kali seorang penggarap mandiri dari desa datang untuk merekrut anak-anak yang memenuhi syarat untuk bercocok tanam, kepala desa butua akan tunduk kepada para penggarap mandiri tersebut. Dia adalah orang yang paling diperlukan di dunia ini, tapi dia tidak mampu mengangkat kepalanya di depan orang lain. Kakek, bukankah itu hanya menjadi guru abadi? Tunggu, aku akan memikirkan sesuatu. Mu Yu tiba-tiba berpikir untuk membantu kepala desa butua memenuhi keinginannya. Kamu bisa menjadikanku master abadi. Kepala desa butua bertanya dengan penuh semangat. Aku bisa membiarkanmu menggunakan semua jenis teknik arai, jelas Mu Yu. Dia mengeluarkan basis formasi bawaan yang kuat dan memasukkan pedangki ke dalam liontin batu giok, menggunakan formasi tersebut untuk memenjarakannya. Kemudian, dia menghabiskan lebih dari satu jam untuk memodifikasi formasi. Dia juga mempertimbangkan situasi tak terduga lainnya dan memperhitungkan kekurangan formasi. Sama seperti yang Muliani Lei dan pedang bayangan Chen Feng diam-diam menyegel kemampuan domain lapangan mereka di tubuh butua kepala desa, Mu Yu juga bisa melakukannya dengan bantuan formasi. Dia merenung sejenak dan menyerahkan liontin giok itu kepada kepala desa butua. Kakek, kamu bisa mencoba liontin giok ini. Selama kamu mencubit posisi liontin giok ini, akan ada efek yang tidak terduga, kata Mu Yu. Kepala desa butua mencubit liontin giok itu dengan curiga. Tiba-tiba, pedangki yang kuat meledak dari liontin giok di tangannya dan menebas sepanjang sepuluh kaki. Dengan suara siulan, sebagian pohon beringin di depannya langsung hancur. Kekuatan pedang ini tidak lebih lemah dari kekuatan seorang kultifator tahap pemutusan roh. Ah, ini, ini berhasil. Kepala desa butua membuka mulutnya lebar-lebar. Mu Yu menepuk batang pohon beringin, dan pohon beringin yang dipotong itu tumbuh kembali. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, Kakek, jangan khawatir. Meskipun Anda tidak dapat berkultifasi, saya dapat memberi Anda harta ajaib yang tak terhitung jumlahnya, yang akan lebih kuat dari siapapun. Sebagai master dari sekte jimat formasi, dia tidak kekurangan basis susunan. Selama kepala desa butua bersedia, Mu Yu bahkan dapat menemukan ribuan basis susunan dan mengukirnya dengan segala jenis teknik susunan yang kuat untuk dimainkan oleh kepala desa butua. Kalau begitu, pedang ki ini hanya bisa digunakan sekali. Kepala desa butua mencubit liontin giok itu lagi, dan liontin giok itu mengeluarkan pedang ki kedua. Kepala desa butua segera tersenyum, berapa kali bisa digunakan? Ya, menurutku pedang ki ini dapat digunakan sekitar 10 kali. Tapi setelah 10 kali, ia perlu memulihkan spirit ki-nya secara perlahan. Seperti yang Anda katakan terakhir kali, teknik abadi memiliki periode cooldown. Setelah saya memodifikasi teknik susunannya, bisa digunakan selama 3 jam. Mu Yu menjelaskan. Dia tidak bisa mengatur teknik susunannya dengan sempurna dengan tergesa-gesa, jadi dia masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Untuk memenuhi keinginan kepala desa butua, Mu Yu telah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Teknik susunannya tidak seperti dulu lagi. Di dunia kultifasi, bahkan Zuge Xiaosheng tidak bisa mengungguli dia dalam teknik susunan. Dia bisa secara paksa menggunakan kekuatan alam untuk mengatur teknik susunannya. Dengan bantuan kekuatan alam dan transformasi Mu Yu, bahkan manusia tak bersenjata pun dapat meluncurkan teknik susunan yang kuat tanpa kekuatan spiritual. Ini adalah inspirasi dari mantra guntur yang diukir oleh Master Mu Yu dan Immortal Nilay. Kalau dipikir-pikir, Mu Yu mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa menggunakan kekuatan alam untuk mengatur formasi bagi kakeknya untuk menghilangkan kebosanannya. Wow, apakah Anda memiliki teknik abadi yang kuat lainnya? Mata kepala desa butua berbinar. Dia tidak bisa menjadi master abadi, tapi dia bisa menjadi penipu tua. Dia bisa menggunakan hal-hal ini untuk menakut-nakuti anak-anak. Kakek, sihir apalagi yang kamu inginkan. Kamu bisa memikirkannya, dan aku bisa memuaskanmu. Mu Yu berkata dengan percaya diri. Biar ku pikir, apakah mantra gaib itu baik-baik saja? Ya, mantra transformasi. Terakhir kali aku memberi tahu anak-anak di desa bahwa Mu Yu bisa berubah 72 kali. Iya, apalagi 72 kali, seribu kali pun tidak masalah. Mantra transformasi setara dengan mantra ilusi, yang sama sekali bukan masalah bagi Mu Yu. Besar, bagaimana dengan mantra melewati tembok? Agak sulit, tapi bisa dilakukan. Kamu bisa menggunakan mantra teleportasi untuk langsung bergerak ke balik tembok. Mu Yu memikirkan formasi konstelasi biduk. Paling buruk, dia bisa menghabiskan lebih banyak upaya untuk memindahkan formasi konstelasi biduk ke dalam liontin batu giyok. Ah, itu mungkin. Itu hebat. Coba saya berpikir, adakah senjata ajaib yang bisa membuat saya berlari sangat cepat? Mantra Gail, itu bisa dilakukan. Menurutku bahkan tahap pemutusan roh pun tidak bisa menyusulmu. Mu Yu menjelaskan secara rincin pembagian wilayah budidaya kepada kepala desa Butua. Maksudmu para guru abadi yang kulihat di masa lalu yang datang ke berbagai desa untuk merekrut orang semuanya berada di tahap pendirian yayasan. Hanya di tahap kedua. Mu Yu, apa tahapanmu saat ini? Kepala desa Butua bertanya. Terima kasih kakek, aku sudah berada di tahap crossing calamity, yaitu tahap ke-8. Mu Yu menjelaskan. Dia tidak menunjukkan kekuatannya di crossing calamity stage. Dia hanya menekannya, seperti manusia, sehingga kepala desa Butua tidak merasakan tekanan apapun. Wow, lalu pada tahap apa mantra formasi yang baru saja kamu berikan padaku bisa dikalahkan? Kepala desa Butua bertanya dengan takjub. Biar ku pikir, tahap ke-6, tahap pemutusan roh, seharusnya tidak ada masalah. Tahap ke-7, tahap kombinasi, agak sulit. Tapi kakek, jika menurutmu itu tidak cukup, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat mantra formasi. Mengalahkan para penggarap tahap kombinasi bukanlah suatu masalah. Kata Mu Yu. Cukup, cukup. Anda mengatakan bahwa kultifator paling kuat di Pegunungan Moyun adalah tahap ke-4, tahap jiwa yang baru lahir. Lalu dengan senjata ajaibmu, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan di Pegunungan Moyun. Haha, aku adalah tiran lokal di Pegunungan Moyun. Kepala desa Butua sangat senang karena kerutannya mulai terlihat. Kamu lebih dari seorang tiran lokal. Orang tua, kamu adalah penyelamat surga ketiga. Siapapun bisa mati, tapi anda tidak bisa. Siaosuai mengingatkan. Ya, ya, akulah penyelamatnya. Hahaha. Aku tidak menyangka bahwa aku, Butua, akan menjadi begitu kuat suatu hari nanti. Kepala desa Butua melambaikan Leontine Diok di tangannya dan melemparkan pedang ki lainnya. 970. Muyu melihat wajah bersemangat kepala desa Butua dan menghela nafas dalam hatinya. Dulu, kepala desa Butua selalu tunduk di hadapan Tuan Abadi desa lain. Sekarang Muyu ada di sini, semua kultifator di dunia kultifasi harus menundukkan kepala mereka di depan kepala desa Butua. Kakek, jangan khawatir. Jika aku ingin menjadi, aku ingin menjadi guru abadi yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Kata Muyu. Dia memiliki banyak sumber daya di tangannya. Dia bisa merancang teknik formasi yang kuat untuk kepala desa Butua untuk melindungi dirinya sendiri. Haha bagus. Berkat Muyu, kakek akan menjadi Tuan Abadi yang tak seorang pun berani memprovokasi. Kepala desa Butua tertawa gembira. Muyu berkata lagi, Kakek, jika kita bisa meninggalkan tempat ini dengan aman kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di desa air mengalir. Aku ingin membawamu ke tempat lain. Tempat ini tidak lagi aman. Utusan istana masih berada di luar gunung Luoshen. Karena penduduk istana Sancong telah menemukan tempat ini, tidak bijaksana jika kepala desa Butua tinggal di pegunungan Moyun. Berarti aku tidak boleh lagi bercerita pada anak-anak. Kepala desa Butua tercengang. Jangan khawatir. Muyu berencana mengirimu ke Sekte Arai. Kamu bisa pergi dan membodohi para Master Arai itu. Mereka semua adalah bawahan Muyu. Xiao Suai berkata dengan santai. Bisakah saya, Muyu? Kepala desa Butua bertanya dengan penuh semangat. Dia selalu seperti anak nakal tua dan suka membodohi orang. Ya kamu bisa. Muyu tersenyum dan mengangguk. Sekte Arai sekarang menjadi tempat teraman. Dengan suge Xiao Sheng melindungi kepala desa, Muyu juga merasa lega. Bagus sekali. Aku harus segera mencatat petualangan ini. Kali ini, aku akan mengubah cerita tiga lusin roh ayam putih. Kepala desa Butua melambaikan liontin gioknya dan melemparkan pedangki lainnya. Dia tidak peduli sama sekali. Oh benar, pedangki ini bisa melukai orang. Jadi jika kamu membodohi orang, berhati-hatilah. Muyu mengingatkan. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Kepala desa Butua mengangguk. Muyu memandangi kepala desa Butua yang sedang bermain dengan tujuh atau delapan liontin batu giok yang baru saja dia pasang. Saat ini, dia menggunakan liontin giok untuk terbang di udara. Dia merasa tidak berdaya. Xiao Suai tidak melakukan apa-apa, jadi dia berlari ke belakang gunung dan berkata bahwa dia ingin memetik buah untuk dimakan. Ketika dia kembali, dia sudah berubah menjadi seorang anak kecil, yang membuat Butua ketakutan. Kamu, dari mana asalmu? Kepala desa tua Butua dengan cepat bertanya. Oh, benar, dia. Muyu ingat bahwa dia belum memberitahu kepala desa tentang transformasi Suai Kecil. Suai Kecil selalu berwujud binatang kecil. Kepala desa Butua belum melihat wujud manusia Suai Kecil. Sebelum Muyu selesai, kepala desa Butua berteriak kegirangan, dia adalah putramu. Ku, kamu punya anak. Kamu bahkan tidak memberitahuku tentang ini, dan dia sudah tumbuh begitu besar. Lucu sekali, datang dan biarkan kakek buyut melihatnya. Kepala desa Butua sangat menyukai anak-anak, dan Xiao Suai adalah tipe pria yang sangat manis sehingga Butua tidak menganggap jika Muyu benar-benar memiliki seorang putra, mengapa dia muncul di sini. Pei, kakek yang hebat, jangan manfaatkan aku. Akulah Xiao Suai yang menyelamatkanmu. Xiao Suai berteriak. Kalau begitu kamu adalah monster yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kepala desa Butua memikirkan monster dalam ceritanya dan bertanya dengan hati-hati. Xiao Suai mengertakkan gigi. Aku adalah binatang dewa. Saya tidak percaya, kata kepala desa Butua. Muyu tertawa. Kakek, dia adalah adik laki-lakiku. Dia sangat istimewa. Ini adalah wujudnya yang lain, kamu bisa membiasakannya. Kepala desa Butua melihat bahwa Muyu berkata begitu, dan Xiao Suai memang manis, jadi dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, jadi kamu adalah adik laki-laki Muyu, biarkan kakek memelukmu. Kamu bukan kakeku. Xiao Suai bergumam sambil mengunya buah mepel abadi, tapi dia tidak menolak Butua kepala desa. Dia dipeluk oleh kepala desa Butua. Muyu harus mempertimbangkan suatu masalah sekarang. Utusan istana-istana Sanchong masih berada di luar, jadi bagaimana mereka bisa meninggalkan Gunung Luoshen? Xiao Suai, apakah kamu punya cara untuk pergi dari sini? Muyu sudah membiasakan diri dengan formasi susunan Gunung Luoshen. Formasi susunan yang dibentuk oleh Gunung Luoshen jauh di luar imajinasinya. Formasi susunan tuannya jauh lebih hebat daripada milik Muyu. Sayangnya tidak ada formasi susunan yang mirip dengan susunan transmisi yang dapat membawa mereka pergi dari tempat ini. Tidak, kalau saja kita sudah menyiapkan formasi pemindahan komandan sebelum kita datang. Kata Xiao Suai. Hingga saat ini, mereka hanya membentuk formasi pemindahan komandan, dan letaknya dekat kota Jun'an. Jaraknya terlalu jauh. Formasi kecil ini bukanlah formasi teleportasi kuno dari sekte Kuali Alkimia, sehingga tidak dapat menteleportasi Muyu dan teman-temannya. Formasi teleportasi kita hanya memiliki jarak teleportasi sekitar seribu mil. Seribu mil tidaklah terlalu jauh. Bagi orang di luar, dia bisa mengejar ketinggalan dalam beberapa tarikan napas. Kita harus memikirkan cara lain, kata Muyu. Utusan istana telah mengirim Si Hongyi kembali untuk mencari Bai Jie. Jika Bai Jie datang ke sini secara pribadi, segalanya mungkin akan merepotkan. Ini karena meskipun keterampilan formasi Bai Jie tidak sebaik Jian Ying dan Chen Feng, dia masih sangat kuat. Dia pasti tahu bagaimana menghadapi formasi pelindung Gunung Luoshen. Muyu berpikir keras tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa duduk di tebing Luoshen dan menyaksikan kepala desa Butua bermain dengan formasi. Utusan istana sama sekali tidak meninggalkan Gunung Luoshen. Dia tidak berani mendekati Gunung Luoshen. Saat ini, ada formasi di atas Gunung Luoshen. Itu mengisolasi utusan istana di luar, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam Gunung Luoshen. Muyu berjalan menjauh dari tebing Luoshen dan pergi ke kebun ramuan tuannya. Kebun herbal sudah penuh dengan rumput liar. Di sudut, dia melihat Sky Heart Return Grass berwarna abu-abu. Rumput pengembalian hati langit masih tumbuh subur. Muyu memandang Sky Heart Return Grass dengan bingung. Ketika seseorang tidak tersesat, menyentuh Sky Heart Return Grass akan menjadi emas. Ketika seseorang kehilangan dirinya sendiri, menyentuh Sky Heart Return Grass akan berwarna biru. Saat itu, saudara Cheng Yan ingin dia pulang. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak tahu apakah dia masih orang yang sama. Muyu tidak menyentuh Sky Heart Return Grass. Apa yang salah? Muyu. Kepala desa butua datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Muyu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Xiao Suai sudah melompati. Dia memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Pak tua, saya akan menunjukkan trik sulap. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh Sky Heart Return Grass. Sky Heart Return Grass abu-abu tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan. Itu tampak seperti matahari yang cerah dan sangat menarik perhatian. Luar biasa. Apakah ini juga merupakan teknik abadi? Kepala desa butua bertanya dengan takjub. Xiao Suai berkata dengan sangat serius, rumput ini hanya bisa berubah warna menjadi emas jika disentuh oleh orang yang tampan. Jika disentuh oleh seseorang yang tidak cukup tampan, rumput ini hanya akan berubah menjadi biru. Pak tua, kamu bisa datang dan mencobanya. Kepala desa butua menyentuh kerutan seperti pisau di dahinya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kalau begitu aku mungkin tidak akan bisa mengubah warnanya. Xiao Suai tertawa keras. Percayalah pada dirimu sendiri. Selama kamu mengatakan pada diri sendiri dengan lantang bahwa kamu tampan, kamu pasti akan berubah menjadi emas. Kepala desa butua berjalan dengan ragu dan dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Lalu, dia bergumam, Iya, aku tampan saat masih muda, tapi bagaimana aku bisa tampan sekarang? Meskipun dia mengatakan itu, ketika jarinya menyentuh Skyheart Return Grass, rumput itu tiba-tiba berubah menjadi emas juga. Rasanya seperti sinar matahari keemasan telah mekar. Dia segera tersenyum. Jadi aku tetap tampan meski aku sudah tua, haha. Penipu tua itu tertipu oleh penipu kecil itu, dan dia masih merasa sombong. Muyu, saat kamu menyentuhnya, pasti warnanya emas, kan? Saya selalu merasa bahwa Muyu sangat tampan dan harus mampu memenangkan hati para gadis. Kepala desa butua kemudian menyentuh beberapa batang rumput kebangkitan hati surgawi lainnya. Setiap tangkai rumput kebangkitan hati surgawi berubah menjadi warna emas yang mempesona, dan setelah beberapa saat, rumput tersebut akan kembali ke warna abu-abu biasanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Saat saya menyentuhnya, warnanya biru. Bagaimana mungkin, kamu tidak tampan? Kepala desa butua bertanya dengan heran. Muyu menjelaskan tanpa daya, jangan tertipu oleh si tampan. Jenis rumput ini tidak ada hubungannya dengan tampan atau tidaknya aku. Ini ada hubungannya dengan tampan atau tidaknya aku. Apakah aku tampan atau tidak? Kepala desa butua samar-samar memahami sesuatu. Dia ingat hal-hal buruk yang dikatakan Muyu kepadanya tentang pembantaian para petani. Muyu yang bisa melakukan hal seperti itu sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Aku selalu percaya bahwa kamu adalah anak yang baik. Kepala desa butua memetik sehelai daun rumput pengembalian hati langit. Daunnya berubah menjadi emas. Dia menjabatnya di tangannya dan berjalan ke sisi Muyu. Dia mengambil tangan Muyu dan meletakkan daun emas di tangannya. Lalu, dia meminta Muyu untuk memegang daun itu. Karena kamu bisa mengatakan yang sebenarnya kepadaku, itu berarti kamu masih sama dengan Muyu. Orang tua palsu, datang dan lihat. Ada jenis rumput lain di sini yang juga bisa berubah. Si tampan kecil berlari ke sisi lain kebun tanaman obat dan berteriak. Jika orang pintar menyentuh rumput ini, mereka akan membuatnya mekar. Kepala desa butua tersenyum dan menepuk bahu Muyu. Kemudian, dia berlari ke arah si tampan kecil dan berteriak. Si kecil, awasi aku. Aku akan membuatnya mekar di seluruh taman. Muyu memegang daun itu di tangannya. Ribuan pikiran terlintas di benaknya. Apakah dia menemukan dirinya sendiri atau tidak? Setelah hening beberapa saat, Muyu perlahan membuka telapak tangannya. Melihat warna Sky Heart Return Grace di telapak tangannya, dia sedikit terkejut. Rasanya seperti memegang matahari yang cemerlang. Warna Sky Heart Return Grace sama seperti saat pertama kali dia menyentuhnya. Tanda pisah-tanda pisah. Angin malam bertiup lembut. Orang-orang istana sancong di luar gunung Luoshen memandang mereka dengan iri. Namun, tiga orang di dalam gunung Luoshen sedang duduk santai di tebing Luoshen, memanggang seekor burung pegar. Di masa lalu, karena masakan ansu tidak enak, semua orang pergi menangkap burung pegar untuk dimakan. Di hutan gunung Luoshen, burung pegar hampir punah. Namun, sejak semua orang meninggalkan gunung Luoshen, keseimbangan ekologi burung pegar pulih dengan cepat. Omong-omong, Muyu, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kita akan pergi? Si tampan kecil makan sampai mulutnya penuh minyak. Muyu juga menggerogoti sayap ayam dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bagaimanapun, formasi gunung Luoshen sangat kuat. Dengan dukungan mata rohki, tidak perlu khawatir gagal. Makanlah sampai kenyang dulu. Hanya ketika kamu kenyang barulah kamu memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Kepala desa Butua tidak peduli. Baginya, jika orang-orang di luar datang untuk menangkapnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Selain itu, dia tidak takut pada apapun saat bersama Muyu. Mereka bertiga sangat santai. Meski terjebak di sini, mereka tetap tersenyum tenang. Bagi Muyu, gunung Luoshen adalah rumahnya. Seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Gunung Luoshen akan melindunginya dari angin dan hujan di luar. Meskipun anggota keluarganya yang lain masih keluar, Muyu sudah menemukan dirinya. Dia tidak akan tersesat lagi. Hari sudah larut malam. Kepala desa Butua sedang berbaring di ranjang kayu besar di tebing Luoshen dan sudah tertidur. Si tampan kecil menyandarkan kepalanya di lengan Butua kepala desa. Tangan kecilnya memeluk Butua kepala desa, dan kaki kecilnya bertumpu pada perut Butua kepala desa. Air liur masih menetes dari mulutnya. Pasangan tua dan muda itu mendengkur satu demi satu. Muyu menemukan selimut dan menggunakan kekuatan rohnya untuk menghilangkan bau berjamur. Dia memanggangnya dan menutupinya. Terima kasih telah menonton!